Sayap-sayap yang terkembang jilid 56. Risang termangu-mangu sejenak. Namun ibunya berkata aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa letih. Tetapi aku masih tetap kuat untuk melakukan kewajiban terakhir ini sendiri. Risang pun dengan serta merta telah memanggil Sambi Wulung dan Jati Wulung. Bertiga mereka membimbing ketika orang tua itu keluar dari sanggar. Mereka memang nampak letih sekali. Tetapi mereka tetap tersenyum. Nyisokap pun tersenyum dan bahkan berkata satu tugas yang melelahkan. Tetapi hasilnya telah memberikan penghiburan dan kepuasan tersendiri bagi jiwaku. Demikianlah, maka keempat orang yang baru keluar dari sanggar itu telah berbenah diri. Seperti juga Nyi Wiradena, maka guru-gurunya pun telah mandi keramas pula. Tetapi Risang menjadi sedikit kecewa, karena dengan demikian maka ia harus menunggu. Kedua kakek dan neneknya harus beristirahat beberapa hari untuk memulihkan kekuatan mereka, sebelum mereka dapat membimbing Risang memasuki sanggar dan mewariskan ilmu janget kinatron sebagaimana yang mereka wariskan kepada Nyi Wiradena. Namun karena Nyi Wiradena mempunyai pengalaman yang luas dengan ilmu itu, maka ilmu Nyi Wiradena tentu akan jauh lebih masak. Namun sementara itu, Nyi Wiradena yang lebih cepat menjadi segar kembali setelah menjalani laku termasuk pati gleni tiga hari tiga malam, telah diminta oleh Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyi Soka untuk mempersiapkan Risang sebaik-baiknya. Risang harus segera mempunyai ilmu yang dapat melindungi dirinya. Seandainya tidak secara kebetulan Sambi Wulung dan Jati Wulung mendengar pembicaraan kisah bawah dengan Wira Gending dan Kerta Wirit, mungkin keadaannya akan berbeda berkata Kiai Badra. Nyi Wiradena dapat mengerti sepenuhnya. Karena itu, maka Nyi Wiradena pun ikut berusaha sejauh dapat dilakukan, agar Risang segera dapat menerima warisan ilmu janget kinatelon itu juga. Setelah beristirahat tiga hari, maka Nyi Wiradena mulai membimbing Risang untuk memasuki jenjang terakhir dari tataran tertinggi ilmu yang diturunkan oleh Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyi Soka. Ilmu yang mereka susun bersama-sama berdasarkan atas unsur-unsur dari ilmu yang mempunyai landasan berbeda, tetapi yang sudah lulu menjadi satu. Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyi Soka sendiri telah merencanakan bahwa mereka baru akan mulai sepekan lagi, setelah mereka bertiga beristirahat sepenuhnya, serta segala keletihan telah hilang. Sementara itu, Risang sendiri benar-benar telah siap untuk menjalani laku cukup berat. Sementara itu, dipajang Kasada pun telah dipersiapkan sebaik-baiknya oleh gurunya. Jika Kasada mendapat izin selama tiga hari tiga malam untuk menjalani laku terakhir, maka pewarisan ilmu tertinggi dari perguruannya akan segera dilaksanaan. Sementara itu, Kirang Gadi Payuda juga sedang berusaha untuk mendapatkan waktu yang tiga hari tiga malam itulah memang merasa agak segan untuk menyampaikan permohonan itu kepada Kitu Menggung Jaya Yuda tanpa alasan yang lapan. Pada saat-saat yang gelisah bagi Kasada itu, maka Kirang Gadi Payuda telah dipanggil oleh Kitu Menggung Jaya Yuda. Kirang Gadi yang sempat menemui kilurah Kasada itu pun berkata aku tidak tahu, apakah ada persoalan yang penting atau dalam rangka tugas-tugas harianku. Tanda petik. Jika saja Kirang Gadi sempat menyinggung kesempatan bagiku berkata Kasada, aku akan melihat suasana. Bahkan mungkin ada perintah yang justru menutup kemungkinan itu jawab Kirang Gadi. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Meskipun demikian, ia masih tetap berpengharapan bahwa ia akan mendapat kesempatan itu. Dengan jantung yang berdebar-debar Ki. Rangga di Payuda menghadap Kitu Menggung. Sudah berapa ratus kali ia dipanggil untuk menghadap. Namun Ki Rangga tidak pernah merasa gelisah seperti itu. Justru karena ia membawa beban kesediaannya kepada Kasada untuk menyampaikan permohonannya kepada Kitu Menggung. Ternyata yang diterima Ki Rangga di Payuda adalah satu perintah yang sangat khusus. Ki Rangga berkata Kitu Menggung Jaya Yuda. Tanda petik. Aku sudah berhubungan dengan mereka yang bertanggung jawab atas penahanan Kilurah. Mertap Raja. Aku telah menyampaikan laporan tentang tiga orang yang ingin menculik kepala tanah Perdikan Sembojan untuk dipertukarkan dengan Kilurah Mertap Raja. Aku juga telah memberikan laporan tentang kedudukan Kilurah Mertap Raja di lingkungannya, serta harta benda yang telah disembunyikan itu. Ki Rangga di Payuda mengangguk-angguk. Tetapi Ki Rangga tidak bertanya sesuatu. Ia menunggu saja apa yang akan dikatakan oleh Ki Tumenggung Jaya Yuda. Dalam pada itu, maka Ki Tumenggung itu pun kemudian berkata Kiran GGA. Ternyata mereka menaruh perhatian yang sangat besar pada laporan itu. Karena itu, maka mereka telah memberikan wewenang kepadaku, agar aku berusaha untuk mendapatkan keterangan dari Kilurah Mertap Raja tentang harta benda yang disembunyikannya itu. Sudah tentu aku tidak perlu melakukannya sendiri, Ki Rangga di Payuda menarik nafas dalam. Dalam, ia sudah menangkap arah pembicaraan Ki Tumenggung Jaya Yuda. Agaknya ia akan diperintahkan untuk melaksanakan tugas itu. Sebenarnya lah maka Ki Tumenggung itu pun berkata Ki Rangga. Aku ingin melimpahkan tugas ini kepada Ki Rangga. Tetapi Ki Rangga tidak akan sendiri. Sebaiknya Ki Rangga membawa Kilurah Kasada untuk melakukan tugas ini. Tugas ini nampaknya tugas yang biasa-biasa saja. Namun sebenarnya lah tugas ini amat penting. Harta benda itu memang akan dapat dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan pajang. Karena itu, maka harta benda yang banyak itu beserta pusaka-pusaka yang disebut-sebut, sebaiknya dapat kita ketahui di mana disembunyikannya. Kecuali harta benda itu akan dapat kita manfaatkan serta mengurangi kesulitan. Yang dapat ditimbulkannya, maka usaha untuk memburu Kilurah dengan segala care itu pun akan dihentikannya pula. Ki Rangga hanya dapat menunduk sambil sekali-sekali mengangguk-angguk. Sudah tentu. Bahwa ia tidak akan dapat mengajukan permohonan bagi Kasada, justru karena Kasada mendapat perintah bersamanya untuk menyadap keterangan dari Kilurah Mertap Raja. Dalam pada itu, Ki Itu Menggung pun berkata selanjutnya Ki Rangga, karena waktu yang sudah sangat mendesak, maka waktu yang diberikan untuk kepentingan itu adalah setengah bulan. Jika hari ini kita menapak pada bulan baru, maka tugas Ki Rangga akan berakhir pada saat bulan Purnama. Adalah lebih baik jika waktunya dapat lebih cepat dari itu. Ki Rangga mengangguk-angguk. Tetapi ia masih berdiam diri. Nah, Ki Rangga. Aku tidak bertanya apakah Ki Rangga bersedia melaksanakan atau tidak, karena ini adalah perintah, berkata Ki Itu Menggung selanjutnya. Aku akan menjalankan segala perintah, Ki Itu Menggung, jawab Ki Rangga. Terima kasih berkata Ki Itu Menggung. Hampir saja Ki Rangga itu menjawab, bahwa untuk kesediaannya menjalankan perintah Ki Itu Menggung tidak usah mengucapkan terima kasih. tetapi kata-kata yang hampir terlepas itu telah ditelannya kembali. Sementara itu Ki Itu Menggung pun berkata Ki Rangga, untuk menjalankan tugas ini, Ki Rangga dapat mempergunakan beberapa care yang tidak menyalahi pau geran. Ki Rangga dapat memilih. Jika perlu Ki Rangga dapat memerintahkan beberapa orang lain untuk membantu tugas Ki Rangga. Baik Ki Itu Menggung. Selain Kasada, mungkin aku memang memerlukan orang lain, jawab Ki Rangga. Titik namun tiba-tiba saja Ki Rangga teringat sesuatu. Maka dengan serta merta Ki Rangga berkata Ki Itu Menggung. Untuk melakukan perintah ini, mungkin aku melakukannya di saat-saat yang tidak sewajarnya. Mungkin aku akan berbicara dengan Ki Lurah Mertap Raja di pagi hari. Tetapi mungkin di malam hari atau saat-saat yang justru bukan saatnya untuk berbincang. Aku akan menggoncang ketabahan hati Ki Lurah Mertap Raja. Sebagaimana kita ketahui, bahwa meskipun Ki Lurah Mertap Raja adalah seorang prajurit yang baik, namun pada saat-saat yang menghimpit, jiwanya dapat terguncang sehingga Ki Lurah itu kehilangan kendali atas perasaannya. Ki Itu Menggung mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah ya bahannya maksud Ki Rangga. Kami, maksudku, aku Dean Kasada, serta satu-dua orang yang akan aku tunjuk, mohon dibebaskan dari tugas kami sehari-hari justru agar tugas kami yang berat itu dapat kami selesaikan pada waktunya. Minta Ki Rangga. Ki Itu Menggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya tetapi bukankah Ki Rangga tetap berada di barak? Tentu Ki Itu Menggung. Tugas ini akan kami lakukan dari barak ini. Tetapi tanpa batasan waktu, maksudku, mungkin pagi, mungkin siang, mungkin malam, jawab Ki Rangga. Ki Itu Menggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya baiklah Ki Rangga. Karena yang akan kalian lakukan juga merupakan tugas yang penting, maka aku beri kalian kebebasan. Kalian berhak menentukan care yang kalian pilih. Namun Purnama Bulan ini adalah batas waktu yang tersedia bagi Ki Rangga dan Ki Lurah Kasada. Ki Rangga mengangguk-angguk sambil menyaut. Baik, baik Ki Itu Menggung. Kebebasan ini akan memberikan kemungkinan lebih baik bagi kami untuk dapat menyelesaikan tugas kami sampai batas waktu yang ditentukan itu. Kecuali jika ada perintah lain serta perintah yang terdahulu ini dicabut kembali berkata Ki Itu Menggung selanjutnya. Demikianlah, maka Ki Rangga pun kemudian meninggalkan Ki Itu Menggung Jaya Yuda. Perintah itu memang terasa berat. Tetapi ada selalu kesempatan yang agaknya dapat memberi peluang kepada Kasada untuk memperdalam ilmunya, bahkan untuk mendapatkan waktu tiga hari tiga malam. Pembagian lugas itu tergantung kepadaku berkata Ki Rangga di dalam hatinya. Karena itulah, maka ia pun segera memanggil Ki Lurah Kasada pula. Ki Rangga ingin segera membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan berdasarkan atas perintah Ki Itu Menggung. Kasada yang kemudian menghadap memang menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika kemudian Ki Rangga menyampaikan perintah Ki Itu Menggung untuk menyadap keterangan dari Ki Lurah Mertap Raja tentang harta benda yang disimpan oleh para pemimpin dari perguruan Wukir Gading. Ki Lurah Kasada kemudian menundukkan kepalanya dengan lesu. Bahkan Kasada hampir menjadi berputus asa bahwa ia tidak akan dapat mewarisi ilmu gurunya dalam waktu yang pendek. Bahkan mungkin ia akan berangkat ke Madiun dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang. Sementara itu, dengan ilmu puncaknya, tentu ia akan dapat berbuat lebih banyak lagi. Tetapi jika itu perintah, apa boleh bual katanya di dalam hati? Namun dalam pada itu, Ki Rangga justru tersenyum sambil bertanya Kasada. Apakah kau masih berniat untuk mewarisi ilmu gurumu sampai ke puncak? Ki Lurah Kasada menarik nafas dalam-dalam. Katanya biarlah aku menunda keinginanku itu, Ki Rangga. Jika aku harus melakukan tugas yang penting itu, biarlah aku melakukannya. Ki Rangga mengangguk-angguk. Kasada merasa heran, kenapa Ki Rangga itu justru tersenyum. Apakah sebenarnya Ki Rangga sendiri tidak setuju memberikan izin kepadanya selama tiga hari tiga malam? Bukankah yang dilakukannya itu juga akan berarti bagi kesatuannya? Namun dalam pada itu Ki Rangga berkata Kasada, Sebenarnya lah bahwa perintah ini sangat menguntungkanmu, kau akan mendapat kesempatan itu meskipun dengan diam-diam dan tanpa mohon izin kepada Ki Tumenggung. Maksud Ki Rangga bertanya Kasada. Aku mendapat uwanang menunjuk satu-dua orang untuk membantu kita menyadap keterangan dari Ki Lurah Mertap Raja. Kita mendapat waktu setengah bulan. Karena itu, maka sepuluh hari yang pertama, biarlah aku sendiri serta seorang yang dapat kau tunjuk mewakilimu. Dalam waktu sepuluh hari itu kau harus dapat menyelesaikan tugasmu, menerima warisan ilmu dari gurumu. Sudah tentu di hari-hari sebelum Hari Pati Geni yang tiga hari tiga malam itu datang, sekali-sekali kau juga harus ikut bersamaku menemui Ki Lurah Mertap Raja. Namun kemudian, kau akan mendapatkan waktu yang tiga hari tiga malam itu sepenuhnya. Wajah Kasada tiba-tiba bagaikan menyala. Keterangan Ki Rangga itu sangat membesarkan hatinya. Karena itu, dengan gagap Kasada itu bertanya jadi, menurut Ki Rangga, aku akan mendapat kesempatan itu? Ya jawab Ki Rangga. Tetapi bagaimana akibatnya jika Ki Tumenggung mengetahui bahwa aku telah meninggalkan tugas tanpa izinnya? Aku akan ikut bertawagung jawab, J. Awap Ki Rangga. Kasada mengangguk dalam-dalam. Katanya aku tidak akan melupakan kesempatan ini. Aku mengucapkan terima kasih yang lidah ada laranya. Karena dengan kesempatan ini, maka aku akan mendapat bekal yang lebih banyak lagi bukan saja jika aku harus berangkai ke Madiun, tapi juga bagi masa depanku. Aku selalu berdoa agar kau berhasil membina masa depanmu, karena aku yang akan menjadi. Semakin tua, tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Pada suatu saat aku tentu harus mencari tempat uniyuk menitipkan tubuhku yang rapuh jika aku sempat keluar dari pertempuran yang mungkin akan terjadi antara Maratam dan Madiun. Jika Yang Maha Agung memberikan kesempatan kepadaku untuk menerima ilmu puncak perguruanku, maka Yang Maha Agung agaknya akan memberikan kesempatan pula kepadaku untuk berbuat sesuatu bagi kita di pertempuran seandainya kita harus memasukinya kelak. Kirangga Dipayuda mengangguk kecil. Tiba-tiba saja terbayang wajah anak gadisnya. Sebenarnya lah bahwa ia berharap, anak gadisnya dapat menerima Kasada sebagai suaminya, karena bagi Kirangga Dipayuda, Kasada adalah seorang anak muda yang memiliki banyak unsur kebaikan di dalam dirinya. Apalagi Kasada adalah salah seorang prajuritnya yang dekat, mengerti dan memiliki kelebihan dari para prajurit yang lain. Bahkan Kirangga Dipayuda yakin bahwa para pandega pun tidak akan dapat mengimbangi kemampuannya dalam melahkanuragan secara pribadi. Tetapi sudah tentu Kirangga Lida dapat mengatakan langsung kepada anak gadisnya, apalagi kepada Kasada. Tetapi sadar atau tidak sadar, Kirangga Dipayuda telah memberikan beberapa isyarat bahwa Kilurah Kasada adalah orang yang sangat dekat padanya. Bukan saja dalam tugas sehari-hari, tetapi juga secara pribadi. Dengan demikian, maka Kilurah Kasada menjadi berpengharapan kembali, lah mendapat. Waktu sepuluh hari. Tiga hari da'aniyarannya untuk melakukan pa'i geni. Sementara tujuan hari sebelumnya, ia memang harus bekerja keras. Tetapi di saat-saat tertentu ia masih akan berada di baraknya. Setidak-tidaknya untuk menampakkan diri kepada Kitu Menggung dan para prajurit yang lain. Namun para pandega dan para pemimpin kelompoknya tentu mengetahui, bahwa ia telah mendapat tugas khusus yang tidak lagi terikat oleh waktu. Sehingga kapampun ia tidak berada di barak, maka para prajurit tentu akan menganggap bahwa ia sedang berada dalam tugas khususnya. Demikianlah, maka Kirangga Dipayuda dan Kilurah Kasada telah mengatur waktu mereka. Sementara itu Kirangga pun bertanya siapakah menurut pendapatmu, orang yang terbaik yang dapat kita libatkan dalam tugas kita. Bagi Kasada lidah ada orang lain kecuali pemimpin kelompok yang tertua di dalam pasukannya. Orang itu ternyata sangat baik sikapnya kepada Kasada. Bukan saja karena Kasada adalah lurah prajurit yang menjadi pemimpin langsungnya, tetapi orang itu justru bersikap sebagai seorang kakak yang umurnya lebih tua terhadap adiknya. Karena itu maka Kasada pun telah mengajukannya sebagai salah seorang yang akan dapat melakukan tugas bersamanya. Bukankah orang itu tidak akan menjadi ribut jika ia tahu bahwa kau telah mengambil waktumu untuk kepentinganmu sendiri selama tiga hari tiga malam bertanya Kirangga Dipayuda? Tentu tidak. Ia terlalu baik kepadaku. Ia selalu berusaha untuk membantuku membawa beban. Perasaanku jika aku sedang gelisah, jawab Kilurah Kasada. Namun tiba-tiba saja Kirangga bertanya gelisah tentang apa saja? Kasada memang tidak segera dapai menjawab. Namun kemudian katanya aku pernah mengalami kesulitan dengan ayah tiriku. Oh Kirangga mengangguk-angguk, lah memang tidak ingin mencampuri persoalan pribadi Kasada. Dalam pada itu, maka Kirangga pun telah minta kepada Kasada untuk menemuinya lagi bersama orang yang ditunjuk. Mereka akan segera menghadap Kitu Menggung untuk memberikan laporan, bahwa mereka akan segera mulai melakukan tugas khusus mereka. Alas restu Kitu Menggung maka Kirangga Dipayuda bersama Kilurah Kasada dan seorang pemimpin kelompoknya telah mulai dengan tugas khusus mereka. Waktu mereka memang tidak terlalu banyak. Sementara itu, kepada orang-orang yang terkait, Kitu Menggung telah memberitahukan tentang ketiga orang prajuritnya yang akan menjalani tugas khusus. Dalam pada itu, Kasada pun telah menghadap gurunya pula untuk memberitahukan bahwa ia mempunyai waktu sebagaimana diperlukan oleh gurunya, selama tiga hari tiga malam. Sementara itu ia mempunyai waktu pula tujuh hari sebelumnya untuk mengadakan persiapan meskipun pada saat-saat tertentu ia harus berada. Di baraknya atau sekali-sekali berbicara dengan Kilurah Mertapraja di ruang tahanannya. Waktumu sempit sekali Kasada desis gurunya. Bukankah guru memerlukan tiga hari tiga malam untuk menjalani laku termasuk patigleni, desis Kasada? Ya, tetapi sebenarnya diperlukan persiapan yang lebih panjang. Tetapi jika waktu umum memang hanya itu, maka kita akan melakukannya. Namun kau harus bekerja lebih keras selama sepuluh hari ini. Berkata gurunya. Apapun yang harus aku jalani sebagai laku, akan aku jalani guru, jawab Kasada. Gurunya mengangguk-angguk. Kalanya baiklah. Persiapkan dirimu lahir dan balin. Pada saatnya kita akan memasuku sanggar dalam laku selama tiga hari liga malam. Sebenarnya lah sejak saat itu, maka Kasada memang harus bekerja sangat berat. Tetapi ia sadar, bahwa ilmunya hanya akan dapat digapai dengan bekerja keras. Menjalani latihan-latihan, persiapan-persiapan lahir dan batin, menjalani laku yang berat dan baru kemudian ia akan menerima warisan ilmu dari gurunya itu. Namun sementara itu, pada pertemuan pertama antara Kirang Gadi Payuda dengan Kilurah Mertapraja, maka Kilurah Kasada yang memang sudah dikenal oleh Kilurah Mertapraja serta seorang pemimpin kelompoknya telah dibawa serta oleh Kirang Gadi Payuda. Satu pertemuan yang sama sekali tidak diinginkan oleh Kilurah Mertapraja. Namun ia tidak dapat menolak ketika penjaga biliknya membuka selarak pintu dan mempersilahkan Kilurah keluar dari ruang tahanannya untuk menemui ketiga orang yang mencarinya untuk melakukan satu lugas yang penting. Kilurah berkala Kirang Gadi Payuda kami menemui Kilurah dalam rangka lugas kami. Siapakah yang menugaskan kalian menemui? Aku? Aku tidak lagi berada dalam mewenang kalian, berkata Kilurah. Aku menjalankan tugas yang dibebankan oleh Kitu Menggung Jaya Yuda berdasarkan atas perintah dari Pangeran Gagak Baning Dipajang, jawab Kirang Gadi Payuda. Namun kemudian katanya tetapi apakah sebaiknya kita berbicara sebagai seorang prajurit yang mengemban tugas, atau berbicara sebagai sesama prajurit bahkan seorang yang sudah saling mengenal jika kau berkeberatan jika aku sebut seorang sahabat. Kita memang tidak bersahabat. Jika kau menyebut aku seorang sahabat, tentu kau mempunyai pamrih untuk membujuku atau untuk mengelabungi aku, atau niat-niat lain yang menguntungkanmu atau menguntungkan orang yang memerintahmu. Kirang Gadi menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya dengan ada dalam Kilurah. Kita adalah prajurit. Kau prajurit dan aku prajurit. Kedua orang yang datang bersamaku juga prajurit. Tetapi meskipun kita semuanya prajurit, namun sudah tentu bahwa pribadi pembawaan kita berbeda. Kilurah Merta Praja mengangguk-angguk. Katanya ya. Pribadi kita memang berbeda. Tetapi dalam tugas, maka kalian akan melakukan hal yang banyak persamaannya yang satu dengan yang lain. Apalagi aku tahu bahwa kalian mendapat tugas untuk memeras keterangan dari aku, apapun yang ingin kalian ketahui. Satu tugas yang lidah menyenangkan, Kilurah. Tanda petik. Berkata Kirangga. Lalu kalanya pula Kilurah. Merta Praja tentu juga pernah mendapat tugas sebagaimana tugas kami sekarang. Aku tidak tahu pasti, apakah yang akan dilakukan oleh Kilurah mula-mula. Seorang prajurit mempunyai banyak care untuk memeras keterangan dari seseorang. Tetapi para prajurit juga mengetahui bahwa kadang-kadang seseorang lebih baik berdiam diri untuk tidak memberikan keterangan apapun juga. Tetapi bukankah Kilurah mengatakan bahwa banyak care yang dapat dilakukan oleh seorang prajurit? Ya. Tetapi seseorang yang sudah berniat untuk berdiam diri tidak akan menghiraukan care apapun yang akan dipergunakan untuk memeras keterangannya, jawab Kilurah Merta Praja. Tetapi Kilurah Kasada pun berkata Kilurah Merta Praja. Setiap orang yang ingin merahasiakan sesuatu tentu berniat untuk berdiam diri. Tetapi banyak orang yang terpaksa mengatakan sesuatu karena berbagai macam pertimbangan. Rahasia yang akan dipertahankannya tidak lagi berarti baginya, bagi kelompoknya atau bagi orang lain. Mungkin juga karena ada orang lain yang dapat membuka rahasia itu pula, sehingga dengan berbagai pengorbanan niat untuk berdiam diri itu tidak ada artinya selain merugikan diri sendiri. Atau seseorang menyadari bahwa dengan membuka rahasia itu ia sudah melakukan hal yang paling baik bagi sesamanya. Bahkan masih ada berbagai macam pertimbangan lain. Tetapi Kilurah Merta Praja tersenyum. Katanya. Tanda petik. Kau memang cerdik prajurit muda. Di umurmu. Yang masih mudakah sudah mempunyai kedudukan yang baik? Lah juga seorang lurah desis kirangga. Agaknya karena kecerdikanmu maka kau dapat memanjat ke jenjang jabatanmu sekarang, yang bagi orang lain terlalu cepat. Aku, pada umurku setua ini, belum juga berhasil naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kau mempunyai kedudukan yang tinggi dipadepokan wukir gading, sahut kasada. Kilurah Merta Praja itu mengangguk-angguk. Nah, mun kemudian katanya agaknya kalian bernafsu untuk mengetahui keadaan padepokan wukir gading. Tanda petik. Memang ada sedikit yang ingin aku ketahui. Jawab kirangga di payuda. Sudahlah. Jangan melakukan satu kerja yang sia-sia. Apapun yang akan kalian lakukan, namun aku tidak akan mengatakan sesuatu tentang padepokan wukir gading. Tetapi beruntunglah aku, bahwa keterangan yang ingin kau ketahui. Tidak banyak aku ketahui, sehingga seandainya aku berniat berdiam diri, bukan karena aku ingin menyembunyikan satu rahasia. Tetapi justru karena aku memang tidak mengetahuinya. Karena itu, jika pada suatu saat aku memberikan pengakuan karena care-care yang kalian lakukan ternyata berhasil membuka mulutku, itu tentu sekedar cerita rekaan saja, berkaya Kilurah Merta Praja. Tiba-tiba Kilurah Kasada tertawa. Katanya ternyata jenjang kepangkatan tidak diberikan karena kecerdikan seseorang. Kilurah Merta Praja mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah ia bertanya apa maksudmu. Ternyata kau jauh lebih cerdik dari aku, Kilurah. Kau sudah membuat perisai yang sangat manis agar apapun yang terlontar dari mulutmu kami anggap bukan keterangan yang sebenarnya. Jika pada suatu saat kau kehilangan ketabahan hati sehingga terlontar dari mulutmu pengakuan serta petunjuk yang kami butuhkan, maka kami akan ragu-ragu mempercayainya. Tetapi hal itu akan dapat menyulitkan dirimu sendiri Kilurah. Karena kami masih akan tetap memaksamu berbicara meskipun kau sudah mengatakan yang sebenarnya. Kau kira pendirianku dapat kau goyahkan dengan ancaman-ancaman seperti itu? Sejak aku berangkat menyerang tanah perdikan Sembojan, aku sudah bersiap untuk menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Mati atau lebih dari kematian. Itu. Karena itu, jangan mengharapkan lebih banyak dari sekedar berbincang-bincang seperti ini, atau sekedar berbicara tentang care-care yang paling baik untuk memaksa seseorang berbicara atau saling berusaha memengaruhi penalaran kita, atau berbicara tentang mimpi-mimpi yang mengasihkan. Tanda petik. Aku setuju Kilurah jawab kirangga agaknya kita dapat berbicara tentang apa saja. Yang penting atau yang tidak penting. Bukankah kita dapat bertukar pikiran tentang berbagai macam ilmu keprajuritan? Kebiasaan yang juga sering aku jumpai untuk memancing dan kemudian menjebak keterangan orang lain berkata Kilurah Mertap Raja. Namun kemudian katanya tetapi maaf. Aku sedang tidak berminat untuk berbicara panjang lebar. Aku merasa sangat letih selama aku dikungkung di dalam bilik tahanan itu. Apakah kau diperlakukan tidak wajar bertanya Kilurah Kasada? Tidak. Aku diperlakukan dengan baik. Tidak ada tekanan dan apalagi tindak kekerasan. Memang orang-orang beradab tidak akan mengandalkan kekerasan untuk mencapai maksudnya, berkata Kilurah Mertap Raja. Tetapi kau dan kawan-kawanmu mempergunakan kekerasan terhadap tanah perdikan Sembojan. Namun ternyata kau kalah, desis Kilurah Kasada. Ya, tanah perdikan Sembojan berhasil mempertahankan dirinya untuk sementara, jawab Kilurah. Kenapa untuk sementara bertanya Kirangga? Pada satu saat tanah perdikan itu memang akan digelas oleh kekuatan yang tidak terbendung. Kemudian Madiun, Pajang dan Mataram. Bukankah hal ini pernah aku katakan desis Kilurah Mertap Raja? Namun tiba-tiba Kirangga berkata Kilurah. Dengarkan. Aku membawa berita yang tidak kau harapkan. Sebenarnya aku tidak senang menyampaikannya kepadamu. Tetapi agaknya penyampaian berita ini merupakan hal yang terbaik bagimu sekarang. Justru selagi kau dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini. Tetapi Kilurah Mertap Raja tersenyum. Katanya. Apapun yang kau katakan, tentu dalam rangka usaha kalian untuk mendapatkan keterangan dari aku. Ya. Kami tidak akan pernah mengingkarinya. Bahkan kami pun sependapat dengan Kilurah bahwa kami dapat mempergunakan segala care untuk memaksa Kilurah berbicara. Bahkan jika seandainya sampai Kilurah justru tidak dapat berbicara lagi. Wajah Kilurah itu berkerut. Dengan tegasia berkata tetapi kita adalah orang-orang beradab. Tindakan di luar pau geran akan menjadi bahan pembicaraan orang. Bukan saja terhadap orang-orang yang melakukan, tetapi juga bagi lingkungan yang diatas namakan oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu. Karena dengan care-care yang dipergunakan, maka kepribadian seseorang dan lingkungannya akan dapat dinilai. Tetapi Kirangga tertawa. Katanya jika kami melakukan care-care yang tidak pantas, tentu tidak akan kami tunjukkan kepada orang lain. Jika akhirnya orang lain mengetahuinya, maka kami dapat saja mengatakan yang tidak sebenarnya. Kilurah Mertap Raja berusaha untuk membunuh diri dengan membenturkan kepalanya berulang-ulang pada sudut tiang kayu jati. Atau sengaja menyakiti dirinya sendiri atau terjatuh ketika berusaha melarikan diri atau, Hi, bukankah kita mempunyai seribu care-care setan kau geram Kilurah Mertap Raja? Kenapa Kilurah menjadi heran? Bukankah Kilurah juga pernah melakukannya bertanya Kilurah Kasada? Tidak. Aku mempunyai harga diri sebagai seorang prajurit di Madiun. Aku bukan seorang yang mempunyai nafsu rendah, yang merasa puas melihat penderitaan orang lain. Semakin menderita orang lain, maka kepuasan batinnya pun menjadi semakin tinggi, geram Kilurah Mertap Raja. Baiklah. Aku hormati sikap Kilurah. Tetapi dengarlah, aku ingin menyampaikan berita itu, berkata Kiranggade Payuda. Tidak ada gunanya, sahut Kilurah Mertap Raja. Terserahlah kepada Kilurah. Tetapi sebenarnya lah bahwa kedatanganku kemari memang untuk menyampaikan berita itu kepada Kilurah. Tetapi tidak apalah bahwa kita sempat berbincang panjang lebar. Dengan demikian aku mengetahui lebih banyak tentang Kilurah. Terutama sikap Kilurah yang Kilurah katakan terakhir, bahwa Kilurah bukan orang yang memanjakan nafsu rendahnya dengan mendapatkan kepuasan karena penderitaan orang lain, berkata Kiranggade Payuda. Kemudian, Kilurah Mertap Raja mengerutkan keningnya. Sementara Kiranggade berkata selanjutnya Kilurah. Bukankah Kilurah mengenal seorang yang bernama Kisabawa, Kikertawirip dan Kiwira Gending? Wajah Kilurah menegang sejenak. Namun kemudian wajahnya tidak mengesankan apa-apa lagi. Bahkan kemudian Kilurah itu menggeleng sambil menjawab. Aku belum pernah mendengar nama itu. Kirangga termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi ia pun kemudian berkata aneh. Orang-orang itu mengaku mengenal Kilurah dengan baik. Tetapi tidak apalah jika Kilurah memang belum mengenal mereka. Mereka datang untuk menyampaikan sebuah pesan. Tanda petik. Kilurah termangu-mangu sejenak. Namun, kemudian di luar sadarnya ia bertanya pesan apa. Hubungan kita sudah diwarnai oleh ketegangan. Aku cemas bahwa kau tidak akan percaya jawab Kirangga. Percaya atau tidak, itu persoalanku. Jika kau memang mendengar pesan seseorang bagiku, kewajibanmu adalah menyampaikan pesan itu kepadaku. Geram Kilurah. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya baiklah. Aku akan menyampaikan pesan itu kepadamu. Kau boleh percaya atau tidak, karena persoalannya tidak menyangkut kepentinganku. Juga tidak menyangkut kepentingan pajang. Mungkin tanah perdikan sembajan. Tetapi tentu hanya sedikit. Kilurah mertap raja hanya termangu-mangu. Saja. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia menugu dengan berdebar-debar. Kilurah berkata Kirangga kemudian jika Kirangga percaya, kisah bawah dan kedua orang. Kawannya telah datang untuk minta agar diizinkan menemui Kilurah mertap raja. Di mana mereka sekarang, bertanya Kilurah. Tetapi jika Kilurah memang belum mengenal mereka, maka menurut pendapat kami, mereka tentu orang-orang yang sekedar mencari-cari persoalan. Jawab Kilurah. Kilurah tidak segera menjawab. Wajahnya menunduk sementara keningnya berkerut dalam-dalam. Kilurah berkata Kirangga di payuda. Kemudian kisah bawah dan kawan-kawannya itu menyadari bahwa mereka tidak akan diizinkan menemui Kilurah. Meskipun demikian mereka masih berharap bahwa pada suatu saat ia dapat berbicara langsung meskipun persoalannya sudah disampaikan kepada Kitu Menggung Jaya Yuda. Persoalan apa bertanya Kilurah. Kitu Menggung kemudian memerintahkan kami untuk bertemu dengan Kilurah, berkata Kirangga kemudian. Dari Kilurah mertapraja pun berkerut. Ditatapnya wajah Kilurah dipayuda. Dengan nada rendah hampir tidak terdengar ia bertanya persoalan. Apa yang harus kau katakan kepadaku? Kirangga sengaja menunggu sejenak, lah melihat ketegangan di wajah Kilurah meskipun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Baru kemudian Kirangga itu berkata Kilurah, menurut Kisabawa dan kedua orang kawannya, keadaan perguruan wukir gading sedang goncang. Terjadi persoalan ke dalam, sehingga murid-murid perguruan wukir gading yang sedikit itu telah terpecah. Bahkan mereka sempat mencari pengikut masing-masing, sehingga perpecahan itu menjadi semakin luas. Nah, dalam keadaan yang kalut itu, maka pemimpin perguruan wukir gading yang sedang sakit itu tidak dapat diselamatkan, sementara Paman Kilurah Mertapraja yang mendapat kepercayaan dari gurunya itu terluka parah. Wajah Kilurah benar-benar menjadi tegang. Bagaimanapun juga ia berusaha menyembunyikannya, namun Kirangga, Kilurah Kasada dan seorang pemimpin kelompok yang menyertainya melihat ketegangan di wajah Kilurah Mertapraja. Namun ternyata Kilurah itu pun kemudian tersenyum sambil menjawab Aku mengenal Keru sebagaimana kau lakukan Kirangga. Tetapi kau tidak dapat menipu aku dengan Keru itu. Aku sudah mengira Kilurah. Tetapi terserah kepadamu. Aku hanya mendapat perintah untuk menyampaikannya kepadamu. Jika kemudian kau tidak mempercayainya, itu adalah hakmu. Maaf Kirangga. Aku memang tidak mempercayainya, jawab Kilurah. Kilurah mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berpaling kepada Kasada sambil berkata jika demikian, maka tidak ada gunanya kita berbicara lebih lanjut dengan Kilurah Mertapraja. Karena itu, maka kita tidak perlu menyampaikan pesan-pesan berikutnya. Pesan apa L.A.G. yang mereka katakan kepada Kitu menggung bertanya Kilurah Mertapraja. Aku tidak akan merendahkan diriku sendiri. Apa yang sudah kami sampaikan ternyata tidak kau percaya. Karena itu, maka persoalan berikutnya pun tentu tidak akan kau percaya pula. Bukankah dengan demikian aku tidak perlu berbicara lagi? Percaya atau tidak, itu adalah persoalanku. Tugasmu menyampaikan pesan sebagaimana dikatakan oleh Kitu menggung. Bukankah kau mendapat perintah untuk berbuat demikian? Aku akan menjelaskan kepada Kitu menggung, bahwa pesan Kitu menggung sudah direndahkan di sini, jawab Kirangga. Tetapi tugasmu adalah menjalankan perintah berkata Kilurah itu pula. Aku tidak berniat untuk menentang perintah. Tetapi aku ingin menghargai perintah itu untuk tidak menjadi sekedar bahan tertawaan Kilurah, sahut Kirangga. Kemudian katanya pula marilah kita minta diri. Tunggu berkata Kilurah Mertapraja kau harus mengatakan pesan itu. Aku akan bertemu dan berbicara dengan Kitu menggung, apakah aku harus meneruskan tugasku berdasarkan perintahnya, atau cukup sampai sekian saja. Tidak Kirangga, kau harus mengatakannya, minta Kilurah. Tetapi Kirangga menggeleng. Bahkan kemudian ia pun bangkit berdiri sambil berkata kepada Kasada dan pemimpin kelompok itu marilah. Kita kembali ke barak. Tanda petik. Kirangga. Kau harus mengatakannya Kilurah pun segera bangkit pula. Namun sekali lagi Kirangga berkata aku akan menghadap Kitu menggung lebih dahulu. Jika Kitu menggung masih berpegang pada perintahnya, maka biarlah aku datang lagi kemari untuk menyampaikannya kepadamu. Kau sekarang dapat mengatakannya tiba-tiba saja Kilurah itu membentak. Namun ketika Kirangga, Kasada dan seorang pemimpin kelompok yang menyertainya. Memandanginya dengan tajamnya, maka suara pun merendah. Kenapa Kirangga harus menunggu? Seandainya aku tidak percaya kepada pesan itu, bukankah Kirangga tidak dirugikan? Tentu aku dirugikan. Setidak-tidaknya wibawaku dan bahkan Kitu menggung Jaya Yuda. Karena itu, tunggulah satu dua hari. Aku akan datang lagi. Membawa atau tidak membawa pesan itu, jawab Kirangga. Kilurah memang tidak dapat memaksa Kirangga untuk terbicara. Apalagi ketika Kirangga memberikan isyarat kepada prajurit yang menjaga Kilurah Mertap Raja. Maka Kilurah pun segera dibawa kembali ke dalam bilik tahanannya. Demikianlah, maka Kirangga di Payuda, Kilurah Kasada dan pemimpin kelompok itu meninggalkan tempat tahanan Kilurah Mertap Raja. Namun mereka memang akan datang kembali untuk berbicara lagi dengan Kilurah Mertap Raja. Namun pertemuan itu telah memberikan isyarat kepada Kilurah Mertap Raja bahwa berita yang disampaikan kepada Kilurah Mertap Raja telah membuatnya gelisah. Besok kita akan datang lagi kepadanya. Jika Kilurah harus berada di sanggar bersama gurumu, maka biarlah kami berdua saja datang menemui Kilurah Mertap Raja. Aku besok masih dapat menemani Kilurah Mertap Raja. Aku akan berada di sanggar bersama guru. Senja aku akan kembali ke barak. Kau tentu sudah sangat letih berkata Kirangga. Tetapi bukankah kita hanya duduk dan berbincang saja bersama Kilurah Mertap Raja Sahutekasada. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Jikalau tidak terlalu letih. Tetapi jika kau merasa terlalu letih maka aku akan dapat pergi berdua saja. Demikianlah pada pertemuan yang pertama itu, Kirangga telah berhasil memancing kegelisahan Kilurah Mertap Raja. Namun Kirangga pun menyadari bahwa untuk sampai ketujuan, jalan masih terbentang panjang. Seperti yang direncanakan, maka pada hari berikutnya Kirangga, Kilurah Kasada dan seorang pemimpin kelompok yang ditunjuk itu telah datang pula menemui Kilurah Mertap Raja. Kasada memang nampak letih. Sehari-harian ia bekerja keras di sanggar bersama gurunya untuk mempersiapkan diri menjelang saat-saat yang paling mendebarkan sepanjang ia berguru dalam melahkan huragan. Namun Kasada masih juga menyempatkan diri bersama Kirangga dan seorang pemimpin kelompok di pasukannya, pergi menemui Kilurah Mertap Raja. Kilurah Mertap Raja memang mengharap kedatangan mereka, karena Kilurah masih ingin mendengar pesan berikutnya. Namun Kirangga itu pun berkata aku belum dapat mengatakannya Kilurah. Ternyata sikap Kitu Menggung tidak berbeda dengan sikapku. Jika Kilurah tidak mempercayainya dan apalagi bahwa Kilurah tidak mengenal kisah bawah, maka segala pesannya tentu hanya sekedar dibuat-buat atau sebagaimana pernah diduga oleh Kitu Menggung bahwa orang itu benar-benar mencari-cari persoalan. Apapun pesannya dan siapapun yang memberikan pesan, Kirangga harus mengatakannya berkata Kilurah Mertap Raja. Buat apa Kilurah mendengar pesan dari seorang yang tidak dikenalnya? Padahal pesan itu bukan berita yang akan dapat menyenangan hati Kilurah dalam keadaan seperti sekarang ini. Justru sebaliknya. Tetapi katakan pesan itu Kilurah Mertap Raja hampir berteriak. Jangan berteriak Kilurah. Jangan membentak pula. Akulah yang berhak membentak Kilurah sekarang ini jika aku merasa perlu. Kilurah harus ingat kedudukan kita masing-masing berkata Kirangga. Persetan dengan kedudukan kita masing-masing, jawab Kilurah. Tetapi Kirangga tetap saja menggelengkan kepalanya. Katanya aku belum dapat mengatakan sekarang Kilurah. Tetapi aku akan menghubungi Kitu Menggung lagi. Aku akan menyampaikan permohonan Kilurah, agar aku diperkenankan menyampaikan pesan itu meskipun tidak akan dipercaya, berkata Kirangga. Kilurah itu menggeram aku tahu Kirangga, bahwa yang kau lakukan ini adalah bagian dari usahamu untuk membuatku gelisah. Tetapi aku ingin mendengar apa yang ingin kau katakan untuk mengganggu ketenanganku. Baiklah. Kapan-kapan aku akan kembali. Tetapi sebaiknya Kilurah tidak menanggapi kedatanganku dengan tegang. Bukankah kita dapat berbicara dengan lebih bebas tanpa ketegangan berkata Kirangga. Kirangga tidak usah mengatakannya. Semuanya itu ker-ker lama yang sudah aku kenal berkata Kilurah mertap raja. Kirangga memang segera meninggalkan bilik. Itu. Tetapi rencana Kirangga ternyata dapat berjalan sesuai dengan keinginannya. Tetapi Kirangga masih belum tahu, apakah untuk selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Pada hari-hari berikutnya maka Kasada telah lebih banyak terlibat dalam latihan-latihan yang semakin berat. Karena itu, maka ia menjadi semakin sedikit dapat mengikuti tugas yang dibebankan kepadanya. Namun pemimpin kelompok yang ditunjuknya ternyata benar-benar dapat mewakilinya meskipun Kirangga beberapa kali masih harus mengendalikannya di saat-saat perasaannya mulai memanas. Hampir setiap hari Kirangga datang mengunjungi Kilurah mertap raja yang menjadi semakin marah dan letih. Kirangga datang tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore, malam dan bahkan lewat tengah malam. Kirangga sudah mulai sampai pada persoalan yang sesungguhnya, bahwa Kilurah sebaiknya mengatakan dengan jujur, di mana perguruan pamannya menyimpan harta bendanya yang sangat besar nilainya itu. Kilurah berkata Kirangga ketika ia datang mengunjungi Kilurah mertap raja lewat tengah malam menjelang dini hari kisah bahwa memerlukan keterangan Kilurah untuk menyelamatkan perguruan wukir gading yang akan runtuh dari dalam. Paman Kilurah memerlukan pengobatan yang mungkin dilakukan. Sudah tentu dengan beaya yang sangat mahal. Kisah bawah juga memerlukan beaya untuk mendapatkan dukungan. Mungkin harus menghubungi orang-orang upahan jika perlu. Cukup teriak Kilurah kau tidak dapat menipuku dengan keri yang kasar itu. Semua rencanamu sudah aku ketahui. Kau datang di saat-saat yang tidak sewajarnya untuk mengguncang ketabahan hatiku. Tetapi semuanya itu tidak akan berarti Kirangga. Aku tidak akan mengatakan apapun juga. Apalagi yang kau tanyakan itu memang tidak aku ketahui. Semuanya sebenarnya hanya untuk kebaikanmu Kilurah. Untuk kebaikan pamanmu. Atau barangkali kau ingin orang itu aku bawa kemari? Mungkin kau lupa bahwa kau pernah mengenal orang yang bernama Kisah Bawa. Tetapi jika kau melihat orangnya, maka kau akan segera teringat. Aku tidak mau berbicara lebih banyak lagi. Aku sudah mulai muak sekarang. Aku akan tidur, geram Kilurah. Nanti dulu Kilurah. Aku belum selesai. Kilurah tidak akan dapat tidur sebelum aku pergi, berkata Kirangga. Aku tidak peduli jawab Kilurah yang kemudian bangkit berdiri dan melangkah ke biliknya. Tetapi pemimpin kelompok yang menggantikan Kasada itu telah mendorongnya kembali untuk duduk sambil berkata Aku dapat memanggil para prajurit dan menuduhmu akan melarikan diri. Fitnah bentak Kilurah. Tidak. Bukankah jika kau meninggalkan kami akan sama artinya dengan melarikan diri dari petugas yang mendapat perintah untuk berbicara dengan Kilurah. Tetapi kalian harus tahu pau geran. Atau setidaknya unggah ungguh. Kalian harus datang pada saat yang baik. Bagi kami semua waktu adalah baik. Kilurah harus menyadari bahwa Kilurah tidak dapat berbuat lain dari melakukan perintah kami. Ingat, Kilurah adalah seorang tahanan, berkata pemimpin kelompok itu. Persetan. Aku tidak mau tahu Kilurah itu hampir berteriak. Sekali lagi ia bangkit. Tetapi sekali lagi pemimpin kelompok itu mendorongnya untuk duduk lagi. Kau jangan melawan kami berkata Kirangga kemudian, kau tidak akan menang. Bukan saja karenakah seorang tahanan, tetapi jika kau ingin, kita dapat bertempur di halaman. Meskipun aku sudah menjadi semakin tua, tetapi aku yakin bahwa aku masih dapat mengalahkan Kilurah. Kau licik geram Kilurah kau mencari alasan untuk dapat memaksaku berbicara dengan kekerasan. Tanda petik. Sebenarnya untuk melakukannya, aku tidak memerlukan alasan apapun juga. Nah, jika demikian, jawab pertanyaanku sekali lagi agar aku dapat menyampaikannya kepada kisah bawah yang harus segera mencari pertolongan bagi pamanmu yang dalam keadaan parah. Omong kosong, omong kosong teriak Kilurah. Namun demikian Kirangga itu melihat sepeletik kecemasan di wajah Kilurah setiap kali ia menyebutkan bahwa pamannya dalam keadaan parah. Baiklah berkata Kirangga aku tidak peduli lagi dengan pamanmu. Biarlah ia mati dan biarlah ia lenyap bersama harta benda yang disembunyikannya itu. Namun yang membunuhnya sebenarnya adalah Kilurah Mertapraja, karena seandainya Kilurah mau mengatakannya di mana harta benda itu, yang tentunya cukup untuk membayar tabib yang paling baik di seluruh Pajang, Madiun, Demak dan Mataram sekalipun, sehingga paman Kilurah itu akan dapat disembuhkan. Kenapa mereka tidak bertanya saja kepada paman bertanya Kilurah Mertapraja? Pamanmu dalam keadaan tidak sadar. Semula para pengikutnya memang ingin menunggu. Tetapi mereka benar-benar menjadi cemas melihat keadaannya. Jawab Kirangga. Tetapi Kilurah Mertapraja masih tetap tidak mau mengatakannya. Setiap kali ia berkata bahwa ia tidak tahu di mana harta benda itu disembunyikan. Tetapi Kirangga memang masih mempunyai waktu beberapa hari. Sehingga karena itu, maka sebelum pagi, keduanya telah meninggalkan bilik tahanan Kilurah Mertapraja. Sementara itu, Kasada mengisi hari-harinya dengan latihan-latihan yang berat. Ketika enam hari telah dilewati, maka Kasada sampai pada hari yang ditentukan untuk memasuki sanggar dalam laku pati geni. Kasada benar-benar sudah siap untuk menerima warisan ilmu puncak dari gurunya. Ilmu yang jarang ada duanya. Guntur geni. Dalam pada itu, tidak seorang pun yang mengaturnya bahwa di tanah perdikan hal yang serupa telah terjadi. Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyai Soka telah memerintahkan Risang bersiap untuk memasuki sanggar dalam laku pati geni. Tiga hari tiga malam untuk menerima warisan ilmu yang mereka susun bertiga, janget kinatelon. Ilmu yang dilandasi oleh ilmu ketiga orang berilmu tinggi. Mereka telah dengan saksama mempelajari, menyelidiki dan mengamati, menukik sampai ke dasar ilmu mereka masing-masing. Melihat persamaannya, kelainan dan kelemahan-kelemahannya. Kemudian mempelajari kemungkinan untuk saling mengisi, memperkuat dan melengkapi susunannya, sehingga akhirnya tersusun satu kebulatan ilmu yang lulu menyatu. Janget kinatelon. Kebetulan itu telah terjadi. Risang dan Kasada telah menjalani laku pati geni pada saat yang sama untuk kepentingan yang hampir sama pula. Semuanya itu terjadi di lingkungi dinding sanggar masing-masing. Di luar sanggar tidak seorang pun menaruh perhatian terhadap peristiwa itu selain beberapa orang yang sangat terbatas, di tanah perdikan sembelan roda kehidupan berlangsung sebagaimana biasanya. Para petani yang seharusnya berada di sawah juga berada di sawah. Pasar-pasar pun telah menjadi hidup kembali. Bahkan para saudagar dan pedagang dari luar tanah perdikan pun berdatangan sebagaimana biasa di saat-saat tanah perdikan itu tenang dan tidak mengaami pergolakan. Namun para pengawal tanah perdikan masih juga berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Bukan karena risang berada di sanggar, tetapi karena di tanah perdikan itu masih mungkin timbul. Persoalan-persoalan yang berhubungan dengan peristiwa yang belum terlalu lama terjadi. Beberapa orang tawanan masih berada di tanah perdikan. Bahkan yang terakhir adalah orang yang ingin menculik risang untuk dipertaruhkan dengan kilurah. Mertap Raja Dalam pada itu, beberapa orang memang mulai bertanya-tanya ketika mereka di hari pertama sama sekali tidak melihat risang. Yang menjalankan tugasnya adalah ibunya sebagaimana saat ia menjadi pemangku jabatan kepala tanah perdikan. Namun tidak seorang pun yang bertanya kepada Nyi Wiradana, Din Nakah Risang berada. Apalagi ketika mereka melihat gandar, sambi wulung, jati wulung dan para pemimpin yang lain nampak tenang-tenang saja. Setidak-tidaknya tidak terjadi sesuatu berkata orang-orang yang merasa aneh bahwa risang sama sekali tidak kelihatan. Mereka hanya menduga bahwa mungkin risang sedikit merasa pening atau sekedar kurang enak badannya. Sementara itu, risang yang ada di sanggarnya bergulat dengan laki yang dijalaninya untuk mewarisi puncak ilmu yang diturunkan oleh kakek dan neneknya. Setapak demi setapak risang melangkah menaiki jenjang ilmunya. Namun karena persiapan yang dilakukan sudah cukup masak, maka baik risang sendiri maupun kakek dan neneknya tidak banyak mengalami hambatan, selain memang satu kerja yang sangat berat sebagaimana seharusnya dilakukan. Demikian pula kilurah Kasada di Pajang. Para prajurit di baraknya, terutama para pandega selain Kirangga Dipayuda, bahkan Kitu Menggungjaya Yuda sendiri mengira bahwa Kasada sedang melakukan tugasnya bersama Kirangga Dipayuda. Jika sekali-sekali mereka melihat Kasada dan Kirangga Dipayuda sendiri-sendiri, maka mereka mengira bahwa tugas mereka dilakukan bergantian. Bahkan seorang prajurit yang berada dalam kesatuan Kasada sempat berkata kami melihat Kirangga lebih sering berada di barak daripada kilurah Kasada. Kawannya ternyata menyahut tentu saja. Meskipun mereka mendapat tugas bersama-sama, tetapi Kirangga mempunyai kedudukan lebih tinggi, sehingga ia dapat memerintahkan kilurah Kasada untuk melakukan tugas mereka sendiri atau bersama-sama pemimpin kelompok itu. Tetapi pemimpin kelompok itu lebih sering bersama Kirangga daripada kilurah. Kirangga belum dapat melepaskannya sebagaimana kilurah Kasada, jawab kawannya. Tetapi ia selalu bersama Kirangga. Jarang sekali ia pergi menjalankan tugasnya bersama kilurah. Tanda petik. Berkata prajurit yang pertama. Itulah kemenangan lainnya dari orang yang berkedudukan lebih tinggi. Ia dapat menunjuk seorang kawan dalam tugasnya, tetapi kilurah lebih sering melakukan sendiri. Jika kita lihat kilurah datang ke barak, maka ia nampak letih sekali. Bahkan berbicara pun rasa-rasanya malas sekali. Tidak seperti biasanya, ia akrab dengan prajurit-prajuritnya. Tanda petik. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Bahkan prajurit yang lain itulah yang bertanya hari ini aku tidak melihat kilurah sama sekali. Kawannya itu pun menyahut aku juga tidak melihat Kirangga dan pemimpin kelompok itu. Yang lain hanya mengangguk-angguk pula. Mereka mengira bahwa tugas ketiga orang itu sudah mendekati batas waktunya sehingga mereka bekerja lebih keras lagi. Sebenarnya bahwa Kirangga benar-benar telah berhasil mengguncang perasaan Kimertap Raja. Ia semakin sering datang di saat-saat yang tidak seharusnya. Ketika Kimertap Raja baru saja terlena, maka ia pun telah dibangunkannya untuk menerima kedatangan Kirangga. Kirangga pun semakin lama menjadi semakin tidak ramah. Bahkan sekali-sekali Kirangga sudah membentaknya. Ketika kilurah sampai pada puncak kesabarannya dan menentang sikap Kirangga, maka tiga orang prajurit yang membawa tombak telah berdiri beberapa langkah daripadanya. Oleh kejengkelan yang memuncak, kilurah Mertap Raja sempat menjerit-jerit. Namun para prajurit mengancamnya untuk mengurungnya di tempai yang paling tidak menyenangkan. Ternyata kemarahan, kejengkelan dan kejenuhan yang mencengkam jantungnya, bahkan putus asa dan ketidakberdayaan benar-benar telah mencengkam dan kemudian mengguncang jiwanya. Karena itu, maka pada waktunya, kilurah Mertap Raja itu tidak mampu lagi menguasai perasaannya lagi. Sehingga pada suatu saat, kendali penalaran dan perasaannya mulai terlepas. Ketika di dini hari Kirangga di Payuda dan pemimpin kelompok itu datang menemuinya, maka kilurah yang dibangunkan itu menjadi sangat marah. Demikian ia bertemu dengan Kirangga maka ia pun segera membentak-bentaknya. Bahkan kilurah itu pun telah mengumpat kasar. Cukup kilurah pun telah membentaknya pula aku datang menjalankan perintah. Kau dengar. Tanda petik. Aku tidak peduli jawab kilurah tetapi kau dapat dalang di siang hari. Atau pagi-pagi setelah matahari terbit. Tidak pada saat seperti ini. Sudah aku katakan, kapampun aku ingin datang, maka aku akan datang. Aku harus menyelesaikan tugasku. Kitu menggung tidak hanya sekedar memerintahkan aku menyampaikan pesan tentang pamanmu yang terluka parah serta gurunya yang tidak tertolong lagi. Tetapi aku harus melakukan penyelamatan atas pamanmu. Bohong teriak kilurah. Aku, atas nama Pajang memerlukan pamanmu selamat. Aku tahu betapa ia mempunyai maksud dengan usahanya yang nampaknya memang mengancam tegaknya Madiun, Pajang dan bahkan Mataram. Tetapi yang penting bagi kami, pamanmu tidak menginginkan Madiun bertahan lebih lama lagi. Itulah sebabnya, maka musuh-musuhnya lelah berusaha menyusup dan melakukan adu domba di dalam lingkungan perguruan pamanmu itu. Omong kosong teriak kilurah kau ternyata sangat dungu menghadapi kesulitan yang sedang dialami oleh pamanmu sendiri. Kami, orang-orang Pajang berkeinginan untuk membantunya. Setidak-tidaknya merebut kepemimpinan Madiun. Sudah tentu bahwa kita akan berbicara dengan baik-baik, bahwa pamanmu akan puas dengan kekuasaan di Madiun saja. Mungkin dapat dibicarakan beberapa tanah perdikan yang sekarang berada dalam lingkungan kesatuan dengan Pajang dan Mataram, berkata kilurah. Jangan memperbodoh aku seperti itu geram kilurah aku tahu, bahwa kau berusaha untuk mengelabui aku, bahkan menipuku. Kau kira aku mempercayaimu. Percaya atau tidak percaya, kami sedang berusaha untuk menyelamatkan pamanmu. Apapun yang akan kami lakukan kemudian, tetapi bagi kami dan lebih-lebih bagi orang yang masih mempunyai sangkut paut keturunan darah, maka pamanmu harus diselamatkan. Pamanmu akan dapat berbuat banyak sekali bagi masa depan tanah yang tercinta ini. Cukup. Cukup potong kilurah. Tidak cukup jawab pemimpin kelompok itu jika pamanmu mati, maka kaulah yang telah membunuhnya. Tidak. Kaulah yang akan menipuku. Kau bunuh pamanmu dengan perasang kamu yang kotor dan kasar itu berkata pemimpin kelompok itu pula. Bohong kilurah masih berteriak. Pergi, pergi kau dari sini. Aku tidak mau mendengar suaramu lagi. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kilurah. Kami yang bukan sana kadangnya berusaha menolongnya, kau justru sebaliknya. Kau telah dihantui oleh perasangka burukmu. Diam, diam kau. Kau biarkan pamanmu menjelang kematiannya tanpa pertolongan dari siapapun juga. Kau kalian ingin menolong, tolonglah. Kenapa kalian hanya berbicara saja tanpa berbuat sesuatu? Bagaimana kami dapat menolongnya? Kau tidak mau menunjukkan simpanan pamanmu yang dapat dipergunakan untuk membayar tabib terbaik di muka bumi ini. Kami memang bersedia menolong, tetapi kami tidak mempunyai uang itu. Meskipun kami ingin melihat pamanmu berhasil menguasai Madiun dan dapat hidup dalam kedamaian dengan pajang dan mataram, tetapi apa yang dapat kami lakukan tanpa denga sama sekali? Aku tidak peduli, aku tidak peduli, Kilurah mulai memegangi kepalanya, lah mencoba menutup kedua telinganya. Namun kemudian keningnya mulai merasa sakit dan nyeri. Dalam pada itu, Kirangga pun kemudian berkata dengan tanpa berteriak, tetapi suaranya seakan-akan langsung menikam jantung Kilurah. Aku sekarang mengerti. Kau sengaja menyembunyikan harta benda itu, justru kau ingin pamanmu juga mati seperti gurunya. Dengan demikian, maka segala galanya akan menjadi milikmu. Harta benda dan pusaka-pusaka itu, kau terlalu bernafsu untuk menguasai segala galanya. Madiun, pajang dan bahkan mataram. Sehingga aku sampai hati mengorbankan pamanmu sendiri. Bohong, bohong Kilurah berteriak-teriak semakin keras. Dalam pada itu, tiga orang prajurit bersenjata mendekatinya. Namun Kirangga memberikan isyarat, agar mereka meninggalkannya. Dalam pada itu, maka Kirangga pun berkata, Baiklah, aku akan berusaha menemukan pamanmu dan mengatakan kepadanya, bahwakah sudah berkhianat. Kisah bawah akan membawa kami kepadanya. Tidak. Tidak suaranya semakin menghentak. Namun kemudian suaranya itu merendah. Tidak. Tidak. Aku tidak pernah mengkhianatinya. Pamanku tinggal satu-satunya orang yang menjadi sandaran hidupku. Aku sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi kecuali pamanku itu. Dan sekarang pamanmu itu akankah bunuh dengan caramu yang keji itu berkata pemimpin kelompok itu. Tidak. Tidak. Aku tidak akan membunuhnya suara kilurah semakin rendah. Bahkan tiba-tiba saja kilurah itu terisak. Nampaknya ia tidak lagi dapat menahan perasaannya yang telah terguncang-guncang untuk beberapa lama. Jika tidak, kenapa kau lidah berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya bertanya kilurah. Bukankah kau juga menginginkan satu kedudukan yang paling baik dari seorang lurah? Apakah kau tidak ingin menjadi tumenggung? Bahkan kelak, kau akan dapat menggantikan pamanmu menjadi seorang adip pati. Kilurah Mertapraja masih menangis. Namun tiba-tiba suara tangisnya itu bagaikan tertelan. Sejenak wajah kilurah menjadi tegang. Namun kemudian kilurah itu tertawa berkelanjangan. Katanya jadi kau mengakui bahwa aku akan menjadi seorang adip pati, setidak-tidaknya di Madiun? Tanda petik. Tentu, tentu kilurah jawab kirangga di payuda sejak semula aku sudah mengira, bahwa kilurah pada suatu saat akan dapat menjadi seorang adip pati di Madiun. Kilurah itu masih saja tertawa. Katanya kemudian bagaimana pendapatmu jika aku menjadi seorang adip pati? Jika kilurah mau memberikan kedudukan yang lebih baik bagi kami, maka kami akan bersedia mengikuti kilurah yang akan menjadi adip pati di Madiun. Jawab kirangga. Bagus jawab kilurah kau akan aku angkat menjadi tumenggung. Dan kau. Tentu, aku juga jawab pemimpin kelompok. Itu, kau akan menjadi seorang lurah yang baik. Berkata kilurah sambil mengangguk-angguk. Dengan nada rendah kirangga itu pun berkata kilurah. Jika kilurah memberikan perintah kepadaku untuk menyembuhkan paman kilurah, maka aku akan pergi sekarang juga. Tetapi kelak aku akan menjadi seorang tumenggung. Kau akan menjadi seorang tumenggung jika kau jemput pamanku sekarang. Kerang berkata kilurah pula. Aku akan menjemput paman kilurah. Aku akan membawa harta benda dan pusaka-pusaka itu kemari. Demi keselamatan paman kilurah, kemana aku harus mengambil harta benda itu? Malah kilurah mertapraja tiba-tiba menjadi liar. Dipandanginya lingkungan di sekelilingnya dengan penuh curiga. Kemudian dipandanginya pemimpin kelompok itu dengan tajamnya. Namun kirangga pun berkata bukankah ia mempunyai sikap yang sama dengan sikapku? Jika kami mendapatkan kedudukan yang lebih baik, maka kami akan mengabdi kepada kilurah yang akan menjadi adipati di Madiun. Tentu saja dengan harapan bahwa perselisihan antara Madiun dan Pajang akan dapat diredam. Nampaknya dalam ketidaksadarannya, kilurah tidak segera mengatakan sesuatu tentang harta benda itu. Karena itu, maka kirangga pun mendesaknya kilurah. Jika paman kilurah ilu tidak segera ditolong, maka harapan hidupnya tinggal kecil sekali. Tanpa paman kilurah, maka segala rencana akan sulit dilakukan. Karena itu, maka kilurah harus bertindak dengan cepat. Baik. Baik berkata kilurah ambil pamanku dan selamatkan. Jika kalian memerlukan uang untuk itu, maka kalian dapat mengambilnya di sebuah bukit kecil yang terletak di perbatasan padukuhan salam. Sedikit di luar kota Madiun. Harta paman itu ada di tangan kepercayaannya, seorang pekatik yang setia. Tanda petik. Kami akan melakukannya kilurah, desis kirangga. Tetapi siapakah nama pekatik itu? Namanya kirmeng. Oleh paman kirmeng juga mendapat tugas untuk memindahkan harta benda itu ke Tanah Perdikan Sembojan jika usaha kami menguasai Tanah Perdikan berhasil. Tentu saja tidak seorang pun yang boleh tahu. Apakah harta benda itu sudah dipindahkan bertanya pemimpin kelompok itu. Kau memang dungu. Semuanya itu baru akan dipindahkan jika usaha kami berhasil menduduki Tanah Perdikan Sembojan. Semua perjuangan kami selanjutnya akan berlandaskan kekuasaan di Tanah Perdikan itu. Termasuk menghacurkan kekuatan perguruan waktu kuning. Baiklah kilurah berkata kirangga kami akan melaksanakan perintah kilurah. Kami akan mengambil dan menyelamatkan paman kilurah. Paman kilurah tentu akan berbesar hati bahwa kilurah telah mengambil langkah yang sangat berarti bagi keselamatannya, kirangga itu berhenti sejenak. Namun kemudian ia bertanya apakah aku diperkenankan mengajak kisah bawah dan kedua kawannya? Namun kilurah itu menjawab dengan serta-merta. Jangan! Serigala itu tidak boleh kawajak. Ia datang sama sekali tidak dengan maksud baik. Tetapi ia datang untuk menerkam mangsanya. Ia berusaha mencapai maksudnya dengan mempergunakan segala macam kira. Jika mereka akan datang mengunjungi kilurah, apakah kilurah bersedia menerima mereka bertanya kirangga? Jangan sekarang! Besok jika aku sudah menjadi adipati di Madiun menggantikan paman. Ia akan datang menyembah kakiku dengan penuh hormat, je awap kilurah mertap raja. Kirangga dipayuda mengangguk kecil. Katanya kemudian kilurah. Kami akan mohon diri untuk pergi menemui paman kilurah, kemudian pergi ke padukuhan salam sedikit di luar kota Madiun. Menemui kirmeng, pekatik yang setia itu, kirangga berhenti sejenak. Namun kemudian ia bertanya di arah manakah kami harus mencari padukuhan salam itu kilurah. Pergilah ke arah selatan. Tidak terlalu jauh. Yang kau cari itu ada di sebuah bukit kecil. Tetapi sebaiknya kau berbicara dengan kirmeng. Apakah ada tanda-tanda khusus yang dapat kami pergunakan untuk mengenali tempat penyimpanan harta itu? Tentu jawab kilurah sambil tersenyum bangga di puncak bukit kecil itu terdapat beberapa buah batu yang berserakan. Batu-batu sebesar kerbau mendekam. Nah, di antara dua buah batu terbesar di sisi selatan bukit kecil itulah kalian dapat menemukan harta benda itu. Tetapi ingat, kau jalankan perintahku dengan baik. Tidak ada orang lain yang boleh mendengar. Dan bawa paman itu kemari. Kami akan melakukan perintah kilurah dengan baik. Tentu saja dengan harapan, bahwa jika kilurah kelak menjadi adipati, maka kami akan mendapat kedudukan yang terbaik, berkata kiranggadi payuda. Jangan cemas. Aku tidak akan ingkar janji, berkata kilurah mertap raja. Demikianlah, maka kiranggadi payuda dan pemimpin kelompok itu pun minta diri. Mereka mengangguk penuh hormat. Kemudian meninggalkan kilurah duduk sendiri. Ketika kirangga menemui pemimpin prajurit yang bertugas, ia pun berkata syaraf kilurah menjadi agak terganggu. Jangan berlaku kasar. Ia kan semua kata-katanya. Jika hatinya tenang kelak, maka ia akan sembuh. Tetapi hati-hatilah. Jika keadaan sebaliknya, maka kilurah akan dapat mengamuk. Tetapi sejauh mungkin hindari kekerasan. Pemimpin prajurit yang bertugas itu mengangguk hormat. Namun kemudian katanya nampaknya sulit untuk mendapatkan pengakuannya, kirangga. Ya. Tetapi aku harap bahwa aku akan dapat menyelesaikan tugasku dengan baik, berkata kirangga. Sebenarnya lah bahwa kirangga memang berharap agar tidak seorang pun yang mengetahui bahwa tugasnya sudah dapat dilakukannya dengan baik. Meskipun ia yakin bahwa kilurah mertap raja sendiri tidak akan mengatakannya kepada siapapun juga tentang keberhasilannya. Dan apalagi membuka rahasia itu sendiri meskipun ia berada dalam gangguan kesadarannya. Pemimpin prajurit yang bertugas itu mengangguk-angguk, lah memang melihat sikap kirangga yang tidak sewajarnya itu. Bahkan kirangga itu seakan-akan telah mengangguk hormat sekali kepada kilurah mertap raja. Ketika tiga orang prajurit bersenjata mendekati kilurah, kirangga dipayuda dan pemimpin kelompok itu masih belum meninggalkan halaman rumah itu. Mereka melihat bagaimana para prajurit itu berusaha untuk membawa kilurah kembali ke dalam bilik tahanannya tanpa melakukan kekerasan. Pemimpin prajurit itu ternyata telah bersikap sebagaimana kirangga. Bahkan dengan kata-kata lembut ia berkata marilah kilurah. Aku persilahkan kilurah kembali ke bilik kilurah. Siapa kalian bertanya kilurah? Kami adalah pengawal keselamatan kilurah. Jawab pemimpin prajurit itu. Kilurah mengangguk-angguk. Ternyata ia tidak membantah, lapun kemudian berjalan menuju ke biliknya. Ketika ia menutup pintu bilik itu, maka ia pun berkata jangan ganggu aku lagi. Aku ingin beristirahat. Baik kilurah. Kami akan menjalankan segala perintah, jawab pemimpin prajurit itu. Bagus. Kelakawakan aku angkat menjadi lurah prajurit. Terima kasih kilurah. Kilurah telah menutup pintu biliknya sendiri dari dalam. Namun kemudian para prajurit itu telah menyelaraknya dari luar. Kirangga di payuda tersenyum melihat pemimpin prajurit yang cerdik itu. Ternyata pemimpin prajurit yang melihat kirangga itu bersikap, ia pun telah menirukannya pula. Ketika ketiga orang prajurit itu kemudian turun ke halaman, maka kirangga berkata kau pantas mendapat penghargaan. Apa kata kilurah kepadamu? Tanda petik. Aku akan diangkat menjadi lurah kak. Jawab prajurit itu sambil tersenyum. Aku ikut berdoa jawab kirangga sambil tertawa. Para prajurit itu pun tertawa pula. Ternyata mereka telah mendapat satu pengalaman yang menarik. Jika mereka lakukan dengan kekerasan, maka mereka tentu akan memerlukan waktu jauh lebih lama lagi. Demikianlah kirangga dan pemimpin kelompok itu telah minta diri. Kepada pemimpin kelompok itu, kirangga berpesan katakan kepada penggantimu keadaan kilurah saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu tiga empat hari, kesadarannya akan pulih kembali. Besok aku akan datang lagi menemuinya. Baik kirangga jawab pemimpin prajurit itu. Sambil beranjak meninggalkan tempat itu, sekali lagi kirangga berpesan berhati-hatilah. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Kilurah dapat saja menangis, tertawa, mengigau dan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dunia mimpinya akan dapat terungkit dan melonjak keluar lewat bibirnya. Namun mungkin pula ia akan marah tanpa sebab, menangis, tetapi yang berbahaya adalah jika ia mengamuk, lah termasuk seorang yang memiliki ilmu yang baik. Baik, kirangga. Kami akan berhati-hati. Kami akan mencoba mengeterapkan kera kami sebagaimana kirangga lakukan. Kami pun akan memberitahukan kepada pengganti kami nanti. Ketika kirangga dipayudat bersama pemimpin kelompok itu melangkah menuju ke baraknya, maka langit pun menjadi terang. Para prajurit yang bertugas di barak sudah mengetahui bahwa kirangga telah mendapat tugas khusus bersama kasada dan seorang pemimpin kelompok. Mereka pun telah terbiasa melihat mereka keluar dan kembali masuk ke barak tanpa perhitungan waktu. Karena itu, ketika mereka melihat kirangga dan pemimpin kelompok itu datang dengan tubuh yang nampak letih dan wajah yang kusut, para prajurit itu hanya menyapa mereka dengan pendek. Selamat pagi, kirangga desis beberapa orang prajurit. Kirangga mengangguk sambil menjawab selamat pagi. Namun kemudian kirangga dan pemimpin kelompok itu langsung berjalan menuju ke bilik masing-masing. Ketika pemimpin kelompok itu kemudian mengambil minuman hangat di dapur dan duduk di serambi, dua orang prajuritnya datang mendekati. Di mana kilurah kasada bertanya yang seorang. Kita sedang melakukan tugas khusus. Jadi kita telah membagi tugas, jawab pemimpin kelompok itu. Kedua orang prajurit itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka bertanya kau letih dan mengantuk. Ya jawab pemimpin kelompok itu. Kilurah tentu juga letih dan mengantuk desis prajurit yang lain. Ya. Yang dilakukan lebih banyak dari yang kami lakukan berdua jawab pemimpin kelompok itu. Namun kemudian ia pun berkata tetapi kilurah kasada melakukan tugasnya dengan gembira. Mudah-mudahan besok kita sudah dapat beristirahat. Kedua orang prajurit itu mengangguk-angguk pula. Mereka tahu bahwa batas waktu bertugas ketiga orang itu sudah mendekati akhirnya. Mereka tahu bahwa saat bulan purnama, maka waktu yang diberikan kepada ketiga orang itu akan berakhir. Hari itu kiranggadi payuda dan pemimpin kelompok itu tidak beristirahat meskipun tugas mereka sudah dapat dikatakan berhasil dengan baik. Kedua orang itu setelah mandi, berbenah diri dan makan pagi, telah meninggalkan barak itu pula. Beberapa orang prajurit merasa betapa berat beban tugas yang mereka pikul. Tetapi mereka tidak dapat membantunya sama sekali. Tetapi hari itu, kiranggadi payuda dan pemimpin kelompok itu tidak pergi menemui kilurah mertap raja. Tetapi mereka pergi ke rumah guru kasada. Mereka ingin menunggui hari terakhir dari tiga hari yang dijalani kasada sebagai laku untuk mewarisi ilmu puncak dari perguruannya. Namun ketika mereka tiba di tempat tinggal guru kasada, yang mereka temui hanyalah seorang pembantu rumah itu, karena kasada dan gurunya masih berada di sanggar. Kapan mereka akan keluar dari sanggar bertanya kiranggadi payuda? Memang hari ini. Lewat tengah hari. Aku sudah menyediakan air abu merang untuk mandi keramas. Aku akan menunggu di sini berkata kiranggadi payuda bukankah kau tidak berkeberatan? Pembantu di rumah guru kasada itu memang sudah mengenal kiranggah. Karena itu, maka ia pun menjawab tentu tidak kiranggah. Aku persilahkan kiranggah menunggu. Kiranggah dan pemimpin kelompok itu pun kemudian telah dipersilahkan duduk di ruang dalam. Pembantu di ruang itu telah menghidangkan minuman hangat. Kiranggah dan pemimpin kelompok yang sebenarnya merasa sangat letih dan kantuk itu duduk bersandar dinding. Sekali-sekali match mereka terpejam. Angin yang semilir lewat lubang dinding dan daun pintu yang sedikit terbuka, membuat keduanya hampir tidak dapat bertahan melawan kantuk. Namun keduanya berusaha untuk berbicara tentang apa saja. Juga tentang kelurah kasada yang hampir menyelesaikan laku yang harus dijalaninya. Menjelang tengah hari, maka pembantu rumah itu telah menyediakan segala keperluan jika nanti kelurah kasada dan gurunya keluar dari sanggar. Selain landa merang untuk mandi keramas, juga minuman yang hangat yang masih-masih saja dijerang di atas perapian. Kemudian nasi yang lemah sekali, bahkan hampir cair. Demikianlah, maka akhirnya saat yang ditunggu itu pun tiba. Sedikit lewat tengah hari, maka kasada benar-benar telah selesai menjalani laku. Ketika pintu sanggar itu terbuka, maka terasa rahaya matahari yang tajam telah menusuk mata, sehingga kasada harus memejamkan matanya untuk beberapa saat. Namun kemudian kasada pun berjalan dengan langkah yang lemah menuju ke seram di belakang ruah gurunya, diikuti oleh gurunya itu. Sejenak keduanya beristirahat, sementara pembantu rumah itu memberitahukan kepada Kirangga Dipayuda dan pemimpin kelompok yang menyertainya, bahwa kilurah kasada dan gurunya sudah keluar dari sanggar. Keduanya telah pergi ke serambi pula. Kirangga dengan wajah yang cerah telah mengucapkan selamat. Kepada kasada setelah ia mendengar dari guru kasada bahwa laku yang dijalani kilurah itu telah berhasil dengan baik. Sokurlah dresis Kirangga Dipayuda dengan demikian maka segala usaha yang sudah kau lakukan tidak sia-sia. Sekarang, kasada telah memiliki segalanya yang aku miliki berkata gurunya namun pengembangan selanjutnya terserah kepada kasada sendiri. Seberapa jauh ia dapat membentangkan saya pilmunya sehingga seberapa tingginya ia akan mampu terbang. Yang dapat aku lakukan kemudian hanyalah sekedar memberikan titik. Terakhir, Kirangga mengangguk-angguk. Katanya dengan ada dalam mudah-mudahan bekal yang lengkap ini akan dapat memberikan arti yang jauh bagi kilurah kasada. Bukan saja berkaitan dengan kepentingan pribadinya, tetapi juga kepentingan tugasnya. Sebenarnya lah tugas yang berat telah menunggunya. Guru kasada itu pun telah mempersilahkan Kirangga dan pemimpin kelompok yang menyertainya itu untuk menunggu lagi. Kasada masih harus mandi keramas dengan air rabu merang, agar laku yang dijalani menjadi tuntas. Dengan mandi keramas, maka kotoran di tubuhnya akan menjadi bersih sampai ke ujung rambutnya. Namun dengan demikian diharapkan pula bahwa yang bersih bukan hanya kulit lahiriahnya saja. Ilmu yang telah dikuasainya akan dapat menjadi ilmu yang bersih pula. Terutama pengamalannya. Beberapa saat Kirangga menunggu. Kilurah kasada lah yang mandi lebih dahulu. Kemudian baru gurunya. Beberapa saat kemudian, berempat mereka duduk di pendapa. Pembantu rumah itu telah menghidangkan minuman hangat. Ketika kemudian dihidangkan makan bubur cair, maka Kirangga telah mempersilahkan kasada dan gurunya untuk makan sendiri. Kami sudah makan ketika kami berangkat kemari berkata Kirangga. Dalam pada itu, di tanah perdikan Sembojan, Risang pun telah sampai pada saat terakhir menjalani laku untuk menerima warisan ilmu jangat kinatron dari kedua orang kakek dan seorang neneknya. Tiga orang yang telah berhasil menyusun ilmu yang memiliki unsur-unsur yang sangat lengkap, karena ilmu itu bersumber dari tiga jalur. Perguruan yang berbeda. Namun yang kemudian telah mengalami penyusunan kembali, sehingga menjadi luluh dan menyatu. Waktunya saat kasada keluar dari sanggar dan saat Risang bersama ketiga orang gurunya meninggalkan sanggar tidak berselisih terlalu banyak. Jika kasada keluar dari sanggarnya sedikit lewat tengah hari, maka Risang menyelesaikan laku yang dijalaninya sampai saat menjelang senja. Ketika kemudian Risang dan ketiga gurunya mandi keramas, hari pun mulai menjadi gelap. Risang yang kemudian duduk di ruang dalam menghadapi minuman hangat serta makanannya yang cair, telah dikerumuni oleh beberapa orang yang sangat dekat dengannya. Ibunya, Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar dan satu-dua orang bebahu terdekat, selain kedua orang kakek dan seorang neneknya yang telah mewariskan ilmunya kepadanya. Pada saat yang demikian, ternyata Risang masih juga ingat kepada Bibi yang tidak sempat menyaksikan Risang mewarisi ilmu terbaik dari kakek dan neneknya itu. Bibi akan bergembira sekali, jika ia sempat menyaksikannya desis Risang di luar sadarnya. Bibi telah mengalami hal yang terbaik bagi dirinya, Risang berkata ibunya. Risang mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, pada hari yang sama, Risang dan adiknya, Kasada, dua orang anak muda yang bersaudara seayah tetapi berlainan ibu itu telah bersama-sama menerima warisan ilmu tertinggi dari perguruan masing-masing. Tanpa ada yang menyusun rencana itu, namun demikianlah yang telah terjadi. Di pajang, Kirangga Dipayuda dan pemimpin kelompok yang menunggui saat-saat Kasada keluar dari sanggarnya itu, kemudian telah menceriter akan serba sedikit tentang keberhasilan mereka pula. Pada saat-saat Kasada dan gurunya meneguk minuman serta menghirup makanannya yang cair, Kirangga berkata kita hampir mendapatkan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada kita. Sokurlah Dresis tetapi aku tidak termasuk orang yang ikut berhasil mendapatkan keterangan dari Kirangga Mertap Raja. Tentu kau juga termasuk di antaranya berkata Kirangga kau mulai dari permulaan sekali. Kau telah ikut menyusun suasana kejiwaan Kilurah Mertap Raja. Apa yang kami lakukan kemudian hanyalah sekedar untuk mematangkannya. Kilurah Kasada mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam ia pun kemudian bertanya apakah ada perintah lain dari Kitu Menggung? Aku dulu memberikan laporan tentang G sedikit keberhasilan kita. Bukankah kita masih mempunyai waktu? Sementara itu, kita akan sempat beristirahat, meskipun kita masih harus mengunjungi Kilurah Mertap Raja. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Kirangga telah membantunya dengan bersungguh-sungguh. Bahkan Kasada merasa bahwa bantuan yang diberikan oleh Kirangga di Payuda itu jauh lebih besar dari sekedar seorang pemimpin kepada bawahannya. Malam itu, betapapun letihnya, Kasada berniat untuk kembali ke barak. Sudah beberapa hari ia tidak nampak sama sekali berada di baraknya sehingga mungkin akan dapat menimbulkan pertanyaan bagi beberapa orang prajuritnya atau juga para pandega yang lain. Sebenarnya, Ki Ajar Paguhan masih mencoba untuk menahannya. Gurunya itu minta agar Kasada beristirahat setidaknya semalam di rumahnya. Namun Kasada berkeras untuk kembali saja ke baraknya bersama Kirangga dan pemimpin kelompoknya. Kilurah masih mempunyai banyak waktu berkata pemimpin kelompok itu. Aku sudah terlalu lama tidak nampak di barak jawab Kasada sementara itu, Kirangga setiap hari tentu ada di barak meskipun hanya sebentar. Demikian pula kau sendiri. Tetapi sampai saat ini masih tidak tumbuh kecurigaan sama sekali berkata Kirangga di Payuda. Namun Kasada itu berkata bukankah di barak aku juga dapat beristirahat sepenuhnya. Semalam suntuk aku akan tidur nyenyak. Besok keadaanku akan menjadi lebih baik. Bukankah besok aku dapat kemari lagi untuk beristirahat sehari penuh? Kirangga mengangguk-angguk sambil berkata, Baiklah. Tetapi masalahnya, dalam keadaan letih sekarang ini kau harus berjalan sampai ke barak. Kita dapat berjalan-jalan sambil menghirup udara menjelang gelap. Mudah-mudahan tubuhku justru menjadi segar, berkata Kasada kemudian. Ki ajar paguhan dan Kirangga tidak mencegahnya lagi. Kasada sendiri agaknya memang segera ingin berada di baraknya yang sudah setidak-tidaknya tiga hari tiga malam tidak dijemuknya sama sekali. Malam itu, Kasada benar-benar telah kembali ke baraknya bersama Kirangga dan pemimpin kelompok yang menyertainya. Para prajurit yang bertugas melihat, betapa Kasada nampak letih sekali. Langkahnya bahkan seakan-akan telah menjadi gontai. Sebenarnya lah malam itu Kasada benar-benar beristirahat. Ketika ia kemudian langsung menuju ke pembaringannya setelah membersihkan diri, maka tidak seorang pun yang mengganggunya. Para prajurit dan pemimpin kelompok yang lain, mengira bahwa Kasada menjadi letih setelah bekerja keras dalam tugas khususnya. Semalam suntu Kasada benar-benar tidur dengan nyenyak. Bahkan Kirangga dan pemimpin kelompok yang ikut dalam tugas khusus itu pun tidur dengan nyenyak pula. Ketika kemudian matahari terbit, maka Kasada telah merasa menjadi semakin segar. Setelah mandi dan makan pagi, maka bersama Kirangga dan pemimpin kelompok yang ditunjuk menyertainya itu pun telah meninggalkan barak pula. Tetapi seperti yang direncanakan, mereka pergi ke rumah guru Kasada. Bertiga mereka memang sempat beristirahat sepenuhnya di rumah itu. Mereka berbincang tentang berbagai macam hal. Tentang ilmu yang diwarisi oleh kilurah Kasada, tentang hubungan yang suram antara pajang dan madiun, dan bahkan tentang Kasada sendiri. Sekali-sekali gurunya memang dengan sengaja menyentuh umur Kasada yang menjadi semakin merambat, sementara kedudukannya yang sudah pantas untuk mulai dengan hidup berkeluarga. Kasada sendiri justru merasa segan untuk menanggapinya. Bahkan ia sudah berusaha untuk memindahkan arah pembicaraan itu dengan persoalan-persoalan yang tengah berkembang. Khususnya tentang kilurah Mertap Raja. Nanti kita akan melihatnya berkata Kirangga dipayu dan mudah-mudahan kita benar-benar dapat menyelesaikan tugas kita sebagaimana dituntut oleh perintah Kitu Menggung Jaya Yuda. Namun ternyata Kirangga masih belum mengatakan pengakuan kilurah Mertap Raja. Bagaimanapun juga, ia masih tetap membatasi diri untuk tidak mengatakan terlalu banyak dihadapan Ki Ajar Paguhan, karena Ki Ajar adalah bukan bagian dari para prajurit yang mendapat tugas khusus dari Kitu Menggung Jaya Yuda, meskipun Ki Ajar itu adalah guru kilurah Kasada. Agaknya Kasada sendiri juga menyadari, sehingga ia tidak bertanya lebih jauh tentang hasil pembicaraan Kirangga dengan kilurah Mertap Raja. Sampai lewat tengah hari mereka bertiga tidak beranjak dari rumah guru Kasada itu. Bahkan mereka telah makan siang di rumah itu pula. Baru menjelang sore, Ki Rangga dipayu dan telah mengajak kilurah Kasada untuk melihat keadaan kilurah Mertap Raja. Demikian mereka meninggalkan rumah guru Kasada, mereka pun sekaligus minta diri. Dari tempat tahanan kilurah Mertap Raja, mereka akan langsung kembali ke barak. Ketika ketiga orang itu sampai di tempat tahanan kilurah Mertap Raja, maka para prajurit yang bertugas pun segera membuka pintu ruang tahanannya. Mereka melihat Ki Mertap Raja masih tertidur nyenyak. Namun seperti biasanya, jika Ki Rangga datang, maka kilurah itu harus dibangunkannya. Dengan malas kilurah itu menggeliat. Beberapa kali tubuhnya diguncang, namun kilurah hanya berputar-putar saja dan kembali memejamkan matanya. Sudahlah berkata Ki Rangga biarlah aku berbicara di dalam ruang tahanannya. Para prajurit itu termangu-mangu. Ki Rangga nampaknya jauh lebih lunak sikapnya dari beberapa hari yang lalu. Sejak kilurah Mertap Raja mulai terganggu kesadarannya. Para prajurit itu pun kemudian telah meninggalkan bilik kilurah, sementara Ki Rangga, Kilurah Kasada dan pemimpin kelompok yang menyertainya, tetap tinggal di dalam. Demikian para prajurit itu pergi, maka Ki Rangga pun berkata Ki Rangga, Kami telah datang kembali menghadap. Tanda petik. Kilurah Mertap Raja yang masih memejamkan matanya itu terkejut. Tiba-tiba saja ia pun bangkit dan bertanya siapakah kalian bertiga, Hi, bukankah kami telah mendapat perintah Kilurah untuk menyelesaikan persoalan Kilurah dengan perguruan wukir gading. Tentang apa desak Kilurah? Apakah Kilurah sudah lupa bertanya Ki Rangga bukankah telah terjadi kemelut di perguruan? Wukir gading. Paman Kilurah terluka parah, sedang guru dari Paman Kilurah itu terbunuh dalam kemelut berdarah itu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian bertanya Kilurah Mertap Raja. Menyelamatkan Paman Kilurah dan harta benda perguruan wukir gading di Padukuhan Salam. Terutama bagi penyelamatan dan pengobatan Paman Kilurah itu, jawab Ki Rangga. Kilurah Mertap Raja memandang Ki Rangga dengan metu yang menjadi merah. Dengan geram ia bertanya siapa yang mengatakan kepada kalian? Kilurah telah memberikan perintah kepada kami jawab Ki Rangga. Ternyata kalian masih saja berusaha memeras. Aku Hi Bentak Kilurah pula bukankah kau utusan orang-orang pajang yang sering datang kemari. Kilurah. Kilurah agaknya terlalu letih, sehingga penalaran Kilurah menjadi agak terganggu. Tidak. Penalaranku utuh. Hi, apakah kau melihat sesuatu yang tidak wajar padaku bertanya Kilurah? Aku hanya melihat Kilurah terlalu letih jawab Ki Rangga di Payuda. Ya, aku memang terlalu letih jawab Kilurah sambil menundukan kepalanya. Lalu karanya banyak sekali tugas yang masih harus aku selesaikan. Kilurah berkata Ki Rangga kami datang untuk mohon diri, kami ingin segera berangkat ke Madiun untuk mencari Paman Kilurah. Tetapi sampai saat ini Kilurah masih belum menyebut di mana tempat tinggal Paman Kilurah. Kau memang dungu geram Kilurah tetapi untuk apa kau cari pamanku? Kilurah memerintahkan kami menyelamatkan Paman Kilurah. Tetapi dengan janji bahwa jika Kilurah kelak menjadi Adipati di Madiun, maka kami akan mendapat kedudukan yang lebih baik dari kedudukan kami sekarang. Kilurah nampak merenung. Lalu katanya jika terjadi pergolakan di perguruan itu lagi, Kilurah itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berteriak cari pamanku sampai ketemu. Jika tidak, maka jangan berharap untuk mendapat kedudukan yang lebih baik di Madiun. Ki Rangga mengangguk-angguk kecil. Menurut pengamatannya, kesadaran Kilurah masih belum menjadi lebih baik. Bahkan ia menjadi semakin bingung karena pamannya dalam keadaan yang gawat. Bukan saja kedudukannya, tetapi juga karena ia telah terluka parah. Ki Rangga memang tidak terlalu lama berada di bilik tahanan Kilurah mertap raja itu. Beberapa saat kemudian, maka ia pun telah minta diri. Namun sebelum Ki Rangga itu menutup pintu, dilihatnya Kilurah itu membanting dirinya di pembaringan sambil menangis. Kilurah. Kenapa bertanya Ki Rangga? Pamanku, lah satu-satunya yang aku miliki sekarang. Jawab Ki Rangga di sela-sela isaknya. Ki Rangga yang hampir meninggalkan bilik itu melangkah kembali mendekatinya sambil berkata Kilurah. Aku akan berusaha untuk menemukan paman Kilurah sejauh kemampuanku. Mudah-mudahan aku dapat membawanya kepada Kilurah telat. Terima kasih berkata Kilurah mertap raja jika kau dapat membawa paman kepadaku serta menyembuhkannya, ambil semua harta benda dan pusaka-pusaka itu. Semuanya akan tidak berharga dibandingkan dengan jiwa paman. Juga kedudukan adipati itu. Jika aku harus memilih, maka aku akan memilih keselamatan paman daripada apapun juga. Ki Rangga mengangguk-angguk. Suaranya memang menjadi mantap. Agaknya bukan sekedar untuk menyenangkan hati Kilurah yang penalarannya masih terguncang. Tetapi terasa getaran kesungguhan kata-kata Ki Rangga percayalah. Aku akan berusaha. Namun tentu di dalam batas keterbatasanku. Ki Rangga mengangguk-angguk. Namun ia masih saja nampak sangat sedih. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Rangga, Kasada dan pemimpin kelompok yang menyertainya telah keluar dari dalam bilik itu. Para prajurit yang bertugas telah menyelarak pintu biliknya. Seorang di antara mereka bertanya kenapa Kilurah menangis. La dapat menangis dan tertawa bersama-sama. Syarafnya memang sedang terganggu. Ia dapat berbuat apa saja di luar dugaan kita. Karena itu, maka sekali lagi aku berpesan, berhati-hatilah menanggapi sikapnya. Tetapi aku juga berpesan sekali lagi, sejauh mungkin hindari kekerasan. Baik Ki Rangga jawab prajurit itu. Demikianlah, maka Ki Rangga bersama Kilurah Kasada dan pemimpin kelompok yang menyertainya, segera minta diri. Di sepanjang jalan, maka Ki Rangga itu sempat membuat penilaian tersendiri atas Kilurah Mertap Raja. Menurut pendapatku, Kilurah bukan seorang yang terlalu jahat bersis Ki Rangga. Ia memang mempunyai keinginan dan cita-cita yang tinggi. Bahkan terlalu tinggi. Tetapi semuanya itu agaknya tidak timbul dari dasar hatinya. Agaknya Pamanyalah yang telah mendorongnya untuk membuat langkah-langkah panjang yang kurang diperhitungkan sebaik-baiknya. Ya Ki Rangga sahut kasada Kilurah Mertap Raja agaknya sangat tergantung kepada Pamannya. Namun bagi Kilurah Mertap Raja, Pamannya adalah segala galanya, justru melampaui keinginan dan gegayuhan dari Pamannya itu sendiri. Aku benar-benar ingin menemukan Pamannya jika mungkin. Tetapi tentu aku terikat akan tugas-tugasku. Aku benar-benar merasa kasihan kepada Kilurah Mertap Raja, berkata Ki Rangga. Kasada mengangguk-angguk. Ia memang sudah mengira bahwa Ki Rangga berkata dengan sungguh-sungguh dihadapan Kilurah Mertap Raja. Tetapi bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan karena keterikatan Ki Rangga dengan tugas-tugasnya. Namun Ki Rangga tidak berbicara lagi tentang Paman Kilurah Mertap Raja. Namun mereka mulai berbincang tentang laporan yang akan mereka sampaikan kepada Ki Tumenggung Jaya Yuda. Kapan kita menghadap Ki Tumenggung? Ki Rangga berkata Kilurah Kasada. Besok lusa jawab Ki Rangga. Bukankah tugas kita sudah selesai bertanya Kilurah pula? Kita masih mempunyai beberapa hari lagi. Dengan demikian maka kau masih mempunyai waktu untuk beristirahat. Setidak-tidaknya sampai besok. Jika kita melaporkan bahwa tugas kita sudah selesai, maka kita harus segera memasuki tugas kita sehari-hari lagi. Bagaiku dan pemimpin kelompok itu, sama sekali tidak ada soal. Tetapi bukankah kau letih setelah menjalani laku yang sangat berat? Kilurah Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ki Rangga ternyata memang sangat memikirkannya. Terima kasih atas kesempatan ini berkata Kasada. Sebenarnya lah bahwa Ki Rangga tidak segera melaporkan diri kepada Ki Tumunggung bahwa tugas mereka sudah selesai. Ia berharap bahwa kebebasan mereka, Kasada masih dapat beristirahat barang satu hari lagi, karena Ki Rangga tahu betapa berat laku yang harus dijalani oleh Kasada selama tiga hari tiga malam itu. Sebenarnya lah bahwa Kasada masih dapat beristirahat sehari lagi. Dengan demikian maka kesegaran badannya benar-benar telah pulil kembali. Baru di hari berikutnya, mereka bertiga telah menghadap Ki Tumung Jaya Yuda. Masih ada sehari lagi Ki Rangga berkata Ki Tumung sambil tersenyum tetapi aku yakin bahwa kalian akan dapat menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Kami sudah berusaha Ki Tumung jawab Ki Rangga. Nah, sekarang, ceritakan hasil tugas yang dibebankan kepada kalian bertiga. Ki Rangga lah yang kemudian memberikan laporan kepada Ki Tumung Jaya Yuda hasil dari tugas yang mereka aman. Ki Tumung Jaya Yuda mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata terima kasih Ki Rangga. Laporan Ki Rangga akan aku teruskan. Adapun kelanjutannya, terserah kepada para pemimpin di Pajang. Apakah mereka menganggap bahwa harta benda itu penting sehingga harus diselamatkan, atau harus diminasakan asal tidak dapat dipergunakan oleh orang-orang wukir gading? Jika harta benda itu sempat jatuh ke tangan Madiun, maka akan sangat berarti bagi mereka. Justru dalam saat ketegangan antara Madiun dan Pajang menjadi semakin memanas. Ki Tumung Jaya Yuda mengangguk-angguk. Katanya kita tidak tahu, seberapa banyak jumlah harta benda itu sebenarnya? Kita memang dapat mengirimkan sekelompok orang untuk melihatnya. Tetapi apakah usaha itu sesuai dengan nilai dari harta benda itu? Tentu saja kita tidak akan memberikan pengorbanan yang terlalu besar dengan sasaran yang tidak pasti. Ki Rangga mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah bahwa tugas yang dibebankan kepadanya adalah untuk mengetahui di mana harta benda itu disembunyikan. Namun sebelumnya Ki Rangga memang pernah mengatakan kepada Ki Tumunggung, bahwa harta benda itu telah menyebabkan orang-orang wukir gading berusaha untuk membebaskan kelurah mertapraja dengan care apapun juga. Bahkan mungkin tidak hanya satu pihak. Pihak yang lain pun telah berusaha pula untuk berbuat demikian. Bahkan mungkin usaha untuk menculik orang-orang penting masih akan dilakukan untuk dipertaruhkan dengan kelurah mertapraja. Bahkan Ki Rangga telah mengulangi pendapatnya itu pula. Dengan sungguh-sungguh Ki Rangga itu pun berkata selanjutnya jika kelurah jatuh ke tangan mereka, aku kelurah tentu akan mengalami kesulitan, lah akan dapat menderita lahir dan batinnya. Sebenarnya lah yang penting bagi mereka bukan kelurah mertapraja itu sendiri. T. Tapi harta benda yang tersimpan. Bahkan mungkin setelah harta benda itu diketemukan, maka kilurah dan pamannya akan dihabisi oleh orang-orang itu. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Semua keterangan Ki Rangga akan aku sampaikan. Demikianlah Ki Rangga telah memberikan keterangan, penjelasan, bahkan pendapat-pendapat kepada Ki Tumenggung. Namun segala sesuatunya memang terserah kepada para pemimpin di Pajang. Sebenarnya lah bahwa Ki Tumenggung tidak menunda-nunda laporan yang diterimanya dari Ki Rangga di Payuda. Hari itu juga Ki Tumenggung telah menghadap untuk menyampaikan laporan itu. Ternyata perintah yang diterima langsung dari Pangeran Gagak Baning adalah selamatkan harta benda itu. Jika tidak mungkin, singkirkan. Jika juga tidak mungkin karena beberapa macam alasan maka harta benda itu harus dihancurkan sehingga tidak akan dapat di-manfaatkan lagi oleh siapapun. Perintah itu merupakan perintah yang tegas. Namun Ki Tumenggung menyadari bahwa tugas itu adalah tugas yang berat. Harus ada sekelompok orang yang menyusup ke Madiun, menemukan bukit kecil di Padukuhan Salam. Sementara itu masih ada satu nama lagi yang harus mereka ingat, yaitu Ki Rangga yang semula seorang pekatik, yang diserahi tanggung jawab untuk mengurus dan mengawasinya. Tetapi Ki Tumenggung pun yakin bahwa orang itu tentu orang yang berilmu tinggi. Namun perintah itu harus dijalankan, meskipun bukan berarti bahwa Ki Tumenggung sendiri harus pergi ke Madiun. Hari itu juga Ki Tumenggung telah memanggil Ki Rangga di Payuda untuk menghadap. Ki Tumenggung segera ingin membicarakan perintah yang telah diterimanya langsung dari Pangeran Gagak Baning itu. Ki Rangga memang menjadi berdebar-debar mendengar perintah itu. Tetapi Ki Rangga memang sudah menduga, bahkan jika Ki Rangga diminta pendapatnya, maka ia akan mengusulkan sebagaimana perintah itu. Namun persoalannya kemudian, siapakah yang akan mendapat perintah untuk melakukannya? Ki Rangga berkata Ki Tumenggung kemudian sudah tentu bahwa aku sendiri tidak akan dapat melakukan perintah itu langsung. Aku tidak dapat meninggalkan barak ini untuk waktu yang tidak terbatas. Karena itu, maka perintah ini sekali lagi aku limpahkan kepada Ki Rangga sebagai mana perintah sebelumnya untuk men-dapatkan keterangan tentang harta benda itu dari mulut. Ki Lurah Mertap Raja Ki Rangga mengangguk-angguk Hal itu pun sudah diduganya pulat titik dan perintah selanjutnya pun seolah-olah telah dimengertinya Ki Rangga dapat menunjuk siapapun yang pantas untuk melakukan tugas yang berat ini. Sudah tentu orang yang dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga harta benda itu tidak akan dapat mengguncang tanggung jawabnya. Ki Rangga mengangguk-angguk Sementara itu terdengar suara Ki Tumenggung agak ragu terserah kepada Ki Rangga, apakah Ki Rangga sendiri akan berangkat atau tidak. Tetapi seumur Ki Rangga, tugas ini memang akan terasa sangat berat. Ki Rangga termangu-mangu sejenak. Ternyata Ki Tumenggung telah mempertimbangkan berbagai segi sebelum menjatuhkan perintahnya. Termasuk tentang dirinya. Namun dalam pada itu, Ki Rangga itu pun bertanya Ki Tumenggung, apakah tugas ini harus dipikul hanya oleh para prajurit pajang atau aku diperkenankan untuk menunjuk 1-2 orang di luar lingkungan keprajuritan pajang? Kenapa bertanya Ki Tumenggung apakah di dalam lingkungan keprajuritan pajang tidak ada orang yang sanggup melakukannya? Tidak. Bukan begitu Ki Tumenggung jawab Ki Rangga yang mempertimbangkan berbagai macam kepentingan, aku masih belum berpikir dengan masak. Apa yang aku sampaikan ini hanya tiba-tiba saja terbersih di hati. Mungkin juga akan timbul pikiran lain yang tentu. Akan aku sampaikan kepada Ki Tumenggung untuk mendapatkan pertimbangan. Seantainya orang lain, siapakah yang akan kau tunjuk bertanya Ki Tumenggung? Hanya satu kemungkinan berkata Ki Rangga kemudian karena persoalan ini datang dari Tanah Perdikan Sembojan, maka apakah tidak sebaiknya aku kembali berhubungan dengan Tanah Perdikan Sembojan? Sampai sekarang masih ada orang-orang yang ditahan di Tanah Perdikan itu. Jika saja aku berusaha untuk mendapat keterangan lebih jauh. Lebih dari itu, biarlah orang-orang Tanah Perdikan menyaksikan harta benda itu sehingga tidak timbul dugaan, seolah-olah pajang dengan sengaja telah mengambil harta benda itu dengan diam-diam. Justru di belakang punggung Tanah Perdikan Sembojan. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, apakah kau benar-benar yakin bahwa orang-orang serta para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan dapat dipercaya? Aku yakin Ki Tumenggung. Aku sudah lama berhubungan dengan para pemimpinnya, terutama kepala Tanah Perdikan itu sendiri yang pernah menjadi prajuritku. Jawab Ki Rangga. Ki Tumenggung mengangguk-angguk pula. Kemudian katanya aku akan mempertimbangkannya Ki Rangga. Tetapi di antara orang-orang yang bertugas itu, tanggung jawab utama terletak di tangan para prajurit. Tetapi bahwa kita tidak membelakangi Tanah Perdikan Sembojan justru karena persoalan ini merambat dari sana, akan aku pertimbangkan baik-baik. Aku menunggu perintah, Ki Tumenggung. Besok pagi-pagi aku minta Ki Rangga menemui aku. Setidak-tidaknya Ki Rangga dapat menyebut nama prajurit yang dapat ditunjuk untuk ikut melaksanakan tugas ini. Adapun susunan dan jumlahnya terserah kepada Ki Rangga pula. Baik Ki Tumenggung. Besok pagi aku akan menghadap, jawab Ki Rangga. Ki Rangga yang kemudian meninggalkan Ki Tumenggung Jaya Yuda telah memanggil Kasada untuk membicarakan perintah Ki Tumenggung itu. Ki Rangga juga minta pertimbangan Kasada untuk melalukan tugas ini dengan seseorang dari Tanah Perdikan Sembojan. Aku sependapat, Ki Rangga, rasa-rasanya memang kurang baik untuk tidak mengajak mereka. Apalagi jika ada kesan bahwa kita melakukannya dengan diam-diam sehingga dapat menimbulkan prasangka bahwa kita tidak mempercayai mereka. Meskipun aku yakin, bahwa Tanah Perdikan Sembojan tidak mempunyai pamrih untuk memiliki atau setidak-tidaknya ikut memiliki harta benda itu. Jika mereka tersinggung tentu karena mereka merasa ditinggalkan. Kecuali jika mereka menyatakan tidak akan ikut campur atas kehendak mereka sendiri, jawab Kasada. Karena itulah, maka Ki Rangga telah menunjuk Kasada untuk memimpin tugas yang dibebankan oleh Ki Tumenggung Jaya Yuda. Namun Ki Rangga itu pun berkata aku telah berniat untuk ikut pergi ke Madiun. Rasa-rasanya aku ingin memenuhi janjiku untuk berusaha menemukan Paman Kilurah Mertap Raja. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata apakah Ki Rangga sendiri akan berangkat? Aku sedang memikirkan kemungkinan itu. Akulah yang langsung mendapat perintah dari Ki Tumenggung meskipun Ki Tumenggung tidak mengatakan bahwa aku sendiri harus berangkat. Ki Rangga berkata Kasada bukan maksudku untuk menengadahkan dada seakan-akan aku akan sanggup melakukan tugas dengan sempurna. Tetapi biarlah. Dalam tugas ini kami yang muda-muda sajalah yang melaksanakannya meskipun tetap di bawah tanggung jawab Ki Rangga. Jika persoalannya adalah janji Ki Rangga untuk membebaskan Paman Kilurah Mertap Raja, maka biarlah aku berusaha untuk melakukannya. Tetapi karena hal ini tumbuh dari niatku sendiri dan tidak berhubungan dengan perintah Ki Rangga, tentu aku tidak dapat memerintahkan kepadamu untuk melakukannya. Ki Rangga memang tidak memerintahkan. Tetapi biarlah aku yang menyatakan diri untuk mengambil alih niat itu. Justru karena aku juga mengetahui keadaan Kilurah Mertap Raja sehingga Ki Rangga telah tergugah untuk Benar-benar berusaha mengambil Paman Kilurah itu. Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya aku akan memikirkannya. Besok sebelum aku menghadap Ki Tumenggung aku akan mengambil keputusan. Kasada tidak menjawab lagi. Namun bagi Kasada, perjalanan ke Madiun dalam tugas itu, tentu lebih berbahaya dari pergi ke Madiun dengan pasukan segelar sepapan. Namun ia tentu tidak dapat mengatakannya kepada Ki Rangga. Sebagai seorang prajurit yang lebih berpengalaman, maka Ki Rangga pun tentu sudah mengetahuinya. Malam itu Kasada ikut menjadi gelisah. Sementara itu, Ki Rangga pun tidak segera dapat tidur, lah masih saja merasa bimbang apakah ia akan berangkat atau tidak. Sementara itu, Ki Rangga pun juga masih harus menemukan satu-dua nama yang akan dapat pergi ke Madiun. Namun yang agak menenangkannya adalah, bahwa Kasada telah selesai menjalani laku untuk Kim mewarisi ilmu. Perguruannya seutuhnya. Dengan demikian, maka bekal yang dimiliki Kasada tentu sudah cukup memadai. Jika ia menemui persoalan yang harus diatasinya dengan kekerasan, maka ia bukan lagi seorang yang lemah. Namun akhirnya Ki Rangga itu mengangguk-angguk sendiri. Ia telah menemukan satu langkah yang akan diambilnya. Ia akan memerintahkan Kasada pergi ke Madiun dengan pemimpin kelompok kepercayaannya itu. Ki Rangga akan menyertainya sampai ke Tanah Perdikan Sembojanlah akan berbicara dengan Kepala Tanah Perdikan Sembojan itu. Jika diijankannya akan berbicara dengan orang yang dianggap dapat memberikan petunjuk tentang Kelurah Mertap Raja. Sementara itu, terserah kepada Kepala Tanah Perdikan Sembojan, apakah mereka akan mengirimkan orang untuk menyertai Kasada pergi ke Madiun atau tidak. Demikianlah, ketika Ki Rangga di pagi hari berikutnya sudah selesai berbenah diri, maka ia telah menyampaikan keputusannya itu kepada Kasada. Kasada mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia bertanya bukankah Ki Rangga akan berhenti di Tanah Perdikan Sembojan dan kemudian kembali ke Pajang? Ia jawab Ki Rangga. Jika ada perkembangan pembicaraan di Tanah Perdikan, apakah Ki Rangga masih mungkin merubah sikap? Ki Rangga tersenyum. Ia mengerti bahwa Kasada mencemaskannya jika ia sendiri pergi ke Madiun. Meskipun tidak dikatakannya tetapi tersirat pada sikap dan nada kata-katanya. Karena itu, maka katanya aku akan mencoba untuk tetap pada sikap itu. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia menjawab segala sesuatu tergantung kepada keputusan Ki Rangga. Baiklah. Aku akan menghadap Ki Tumenggung untuk menyampaikan pendapatku. Mudah-mudahan Ki Tumenggung sependapat. Ketika hal itu kemudian disampaikan kepada Ki Tumenggung, maka ternyata Ki Tumenggung tidak berkeberatan. Bahkan Ki Tumenggung sempat memperingatkan Ki Rangga bahwa ia memerlukan beberapa orang prajurit yang akan mengawalnya kembali dari Tanah Perdikan. Ki Rangga mengangguk-angguk. Katanya baik Ki Tumenggung. Tetapi mereka tidak perlu mengetahui persoalan yang sebenarnya. Ya, yang mereka ketahui hanya sekedar mengawal Ki Rangga pergi dan kembali dari Tanah Perdikan Sembojan berkata Ki Tumenggung. Namun katanya selanjutnya tetapi di Tanah Perdikan Sembojan, persoalan ini pun harus tetap menjadi rahasia jika Kasada ingin tugasnya berhasil baik. Dengan demikian, maka Ki Tumenggung pun telah memberikan perintah resmi kepada Ki Rangga untuk melakukan tugas rahasia. Bersama Ki Rangga akan berangkat pula kilurah Kasada dan pemimpin kelompok yang sudah menyertainya pada tugas-tugas sebelumnya. Bahkan pada tugas-tugas lain yang terdahulu. Selain mereka, Ki Tumenggung juga memerintahkan empat orang prajurit pilihan untuk mengawal Ki Rangga. Perintah selanjutnya akan diberikan oleh Ki Rangga. Para prajurit di Barak itu memang bertanya-tanya, tugas apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Ki Rangga. Tetapi kesadaran mereka sebagai prajurit telah mengekang mereka untuk tidak terlalu banyak bertanya. Mereka menyadari, bahwa apa yang harus dirahasiakan memang harus tetap dirahasiakan kepada siapapun yang tidak berkepentingan. Berdasarkan perintah itu, maka Ki Rangga pun segera membuat persiapan-persiapan. Sementara itu, Ki Tumenggung telah memberikan waktu tenggang selama tiga hari. Demikian segala persiapan pun telah dilakukan. Ki Rangga, Kasada dan pemimpin kelompok itu pun telah menyusun rencana sebaik-baiknya. Mereka juga telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Jika Tanah Perdikan Sembojan mengirimkan orangnya atau kemungkinan yang lain, jika Tanah Perdikan tidak mengirimkan orangnya. Jika Tanah Perdikan menyerahkan segala sesuatunya kepada kita, maka kami akan berangkat Befdua Ki Rangga, berkata Ki Lurah Kasada. Namun katanya kemudian tetapi aku yakin, bahwa Tanah Perdikan akan mengirimkan satu atau dua orang. Mereka mempunyai orang-orang berilmu tinggi yang akan dapat menyertai kami berdua. Sebelum mereka berangkat, Ki Rangga masih berusaha menemui Ki Lurah Mertap Raja. Ki Lurah ternyata masih belum sepenuhnya menjadi tenang. Ki Lurah masih saja minta dengan sungguh-sungguh agar pamannya diselamatkan. Demikianlah, maka akhirnya waktu yang diberikan oleh Ki Tumenggung itu pun berlalu. Ki Rangga, Ki Lurah Kasada, pemimpin kelompok prajurit dalam kesatuan yang dipimpin oleh Kasada serta empat orang prajurit pilihan telah dilepas dalam satu upacara khusus yang terbatas. Ketika kemudian matahari memanjat langit, sekelompok prajurit itu sudah berpacu sepanjang jalan bulat. Ki Rangga memang telah merencanakan untuk singgah sejenak di rumahnya untuk memberitahukan bahwa Ki Rangga akan bertugas ke Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi waktu Ki Rangga memang sangat singkat. Namun para prajurit itu sempat minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan. Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Kasada dan Riri sempat berbicara dengan asiknya. Mereka memang nampak semakin akrab sejak Kasada mendapat beberapa kesempatan mengunjungi rumah Ki Rangga. Jauh lebih sering dari Risang. Apalagi Ki Rangga sendiri sering berbicara panjang tentang Kasada, kelebihannya dan sifat-sifatnya yang baik dan menarik. Jangkung tidak berniat mengganggu keinginan ayahnya. Tetapi baginya, Risang masih lebih mantap dari Kasada. Terutama karena alur keluarga Risang yang lebih jelas dari Kasada. Tetapi Jangkung tidak mau memotong kebijaksanaan ayahnya, meskipun kadang-kadang dia masih juga berbicara kepada ibunya tentang sikapnya itu. Namun setiap kali Jangkung berbicara kepada ibunya, maka ibunya selalu saja minta agar Jangkung menurut saja keinginan ayahnya itu. Jika kau juga menyatakan keinginanmu, maka Riris akan dapat menjadi bingung. Biarlah ia menjatuhkan pilihan. Jika kemudian hubungannya dengan Kasada nampak lebih akrab, biarlah ia menilai sendiri. Tetapi jika kau turut mencampurinya, maka ia akan dapat menjadi bimbang lagi, sehingga akhirnya ia kehilangan keyakinan. Diri atas pilihannya. Jangkung memang mendengarkan pendapat ibunya itu. Ia pun tidak berniat mencampurinya tanpa diminta. Tetapi jika ia harus menjawab pertanyaan, maka ia akan tetap berdiri pada pendiriannya itu. Meskipun demikian, rasanya tergelitik juga ketika ia melihat hubungan Riris dan Kasada yang semakin dekat. Sekali-sekali Jangkung justru membayangkan, bagaimana Riris ketika secara khusus di tanah perdikan Sembojan saat Risang Dewi sudah. Riris seakan-akan dengan sengaja telah dipasang untuk mendampinginya. Tetapi sekarang yang duduk di sebelahnya adalah Kasada. Namun Jangkung tidak mengganggunya. Ia bahkan ikut menemui Kasada berbincang dan bergurau jesejenak. Namun Jangkung itu pun berkata maaf Kasada, aku terpaksa pergi sebentar. Aku sudah terlanjur membuat janji. Kau tentu tahu, bahwa hidupku agaknya memang harus ditompang oleh janji-janji. Kasada tertawa, lah tahu bahwa Jangkung akan membicarakan soal kuda dengan orang yang mungkin akan membeli atau menjual. Karena itu, maka katanya, silahkan. Janji memang untuk ditepati, apalagi janji yang memberikan harapan-harapan. Jangkung tertawa pula. Lalu katanya silahkan kalau kau akan membuat janji. Kasada masih saja tertawa. Tetapi Riris justru telah memungut kerikil dan melempar Jangkung yang sudah menggerakkan kudanya. Tetapi Jangkung masih saja sambil tertawa meninggalkan halaman rumahnya di punggung kudanya. Jangkung memang sudah minta diri kepada ayahnya, bahwa ia akan membawa kudanya pada seorang yang akan membelinya. Namun bagaimanapun juga ayahnya masih saja menanggapi sikap Jangkung itu sebagai satu sikap yang menunjukkan bahwa ia memang berpendapat lain. Jangkung benar-benar tidak mau mendengar keterangan kuda Siski Rangga. Tetapi hatinya cukup lapang kilurah sahutnya Rangga yang kadang-kadang masih terbiasa memanggil suaminya kilurah ya tahu menempatkan dirinya, la tidak mau mengganggu sama sekali hubungan Riris dan Kasada. Tadi aku juga sempat melihat Kasada yang sedang bergurau dengan Jangkung. Bahkan bersama Riris pula. Kirangga menarik nafas dalam-dalam, la memang tidak melihat usaha Jangkung untuk memotong keinginannya itu. Namun seperti yang sudah direncanakan maka mereka tidak terlalu lama berada di rumah Kirangga. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah bersiap-siap untuk meneruskan perjalanan yang baru mereka mulai, karena jarak antara rumah Kirangga dan pintu gerbang kota tidak terlalu jauh. Ternyata sampai saatnya Kirangga berangkat, Jangkung masih belum kembali. Demikianlah, maka sejenak kemudian sekelompok prajurit itu telah berpacu kembali melintasi bulak-bulak panjang dan pendek, menembus padukuhan-padukuhan besar dan kecil menuju ke tanah Perdikan Sembojan. Di sepanjang jalan, Kirangga justru masih memikirkan sikap Jangkung. Bahkan rasa-rasanya Kirangga itu ingin berpesan kepada Kasada agar tidak berbicara tentang riris selama mereka berada di tanah. Perdikan Sembojan. Namun Kirangga pun menjadi bimbang. Mungkin justru akan timbul persoalan di hati Kasada. Karena itu, maka Kirangga pun telah menahan dirinya dan berusaha untuk memusatkan perhatiannya kepada tugas yang diimbangnya bersama Kasada dan para prajurit yang lain. Di perjalanan para prajurit itu tidak mengalami hambatan apapun juga. Namun demikian mereka memasuki tanah Perdikan Sembojan, maka mereka telah menarik banyak perhatian. Tetapi ada di antara para pengawal padukuhan yang telah mengenal Kasada yang pernah berada di tanah Perdikan Sembojan. Bahkan ada juga yang merasa pernah mengenal Kirangga di Payuda. Sehingga dengan demikian, maka di tanah Perdikan Sembojan pun mereka tidak harus terlalu banyak menjawab pertanyaan. Namun kedatangan mereka memang mengejutkan. Mereka memasuki padukuhan induk tanah Perdikan. Sembojan setelah malam mulai turun. Kirangga memang merasa bahwa mereka berhenti terlalu lama di rumah Kirangga di Payuda. Namun ternyata hal itu tidak menjadi soal. Beberapa orang pengawal di padukuhan induk pun telah dapat mengenal kembali Kasada dan pemimpin kelompok itu. Bahkan ada di antara mereka yang masih ingat bahwa Kirangga di Payuda pun telah pernah datang ke tanah Perdikan itu pula. Ketika kedatangan mereka disampaikan kepada Risang yang sedang duduk-duduk di ruang dalam bersama ibunya, kedua kakek dan seorang neneknya, maka mereka pun dengan tergesa-gesa telah keluar untuk menyongsong mereka. Sejenak kemudian, maka para tamu dari Pajang itu pun telah dipersilahkan duduk di peringgitan ditemui oleh Risang dan ibunya. Mereka merasa sangat terkejut bahwa sekelompok prajurit dari Pajang telah datang ke tanah Perdikan. Kami memang terlalu siang berangkat, jawab Kirangga. Apakah ada keperluan yang penting Kirangga? Bertanya Risang. Tidak jawab Kirangga hanya sedikit pesan. Risang mengerutkan keningnya. Jawaban Kirangga justru membuat Risang semakin ingin tahu. Namun sebelum ia bertanya sesuatu, Kirangga berkata tetapi pesan itu khusus bagi kepala tanah Perdikan Sembojan dan orang-orang yang terdekat saja. Apakah aku tidak boleh mendengarnya bertanya Nyi Wiradana ragu-ragu? Tentu boleh jawab Kirangga. Namun kemudian ia berpaling sambil berkata kepada prajurit yang mengawalnya pesan ini sangat pribadi.